Ular neraka berkepala tiga Ular neraka berkepala tiga itu sangat besar. Lebih dari separuh tubuhnya masih berada di sungai darah neter. Tubuhnya yang tebal terbelah menjadi tiga cabang, membentuk tiga kepala ular besar dengan penampilan yang berbeda. Saat ini, kepala ular itu mengjulang tinggi di langit, setidaknya setinggi seratus meter. Pada saat itu, ketika tiga pasang mata abu-abu itu melihat Long Chen, makhluk kecil, mereka langsung menjadi ganas. Tanpa berkata apa-apa, tiga kepala ular raksasa itu bergegas menuju Long Chen dengan kecepatan kilat. Ular neraka berkepala tiga telah melihat banyak orang berpakaian seperti Long Chen. Mereka semua mengenakan baju sirah neraka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ular neraka berkepala tiga telah membunuh banyak orang seperti itu. Orang-orang itu juga telah membunuh banyak binatang neraka lainnya. Kebencian itu telah terukir dalam jiwa mereka dari generasi ke generasi. Karena itu, tanpa mengatakan apapun, ular neraka berkepala tiga menyerang Long Chen. Baru satu jam yang lalu, ia telah menelan seorang seniman bela diri ke dalam perutnya. Ular neraka berkepala tiga itu adalah binatang tingkat kaisar tingkat delapan. Long Chen hampir tidak bisa mengatasinya. Tujuannya kali ini sebagian besar adalah untuk mencapai tingkat kaisar ke delapan atau mencapai lapisan Tianqi ke delapan. Ketika kekuatannya naik ke tingkat berikutnya, ia akan mempertimbangkan lapisan Tianqi ke sembilan atau bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, Long Chen hanya bisa mengandalkan binatang petir emas kecil untuk membunuh para kultifator lapisan Tianqi ke sembilan. Tiga kepala ular neraka berkepala tiga menutupi langit dan matahari. Bau busuk yang pekat keluar dari mulutnya. Di tiga mulutnya yang besar, ada lendir hijau. Tiga lidah hijau tua terjulur dan menyapu ke arah Long Chen. Di lidah-lidah itu, ada bilah tajam seperti gergaji. Long Chen telah menghabiskan semua kristal kekaisarannya sehingga ia hanya bisa membiarkan binatang petir emas kecil itu beristirahat. Ketika Long Chen bertemu dengan pasukan Neterward, ia akan mencuri kristal kekaisaran milik orang lain untuk memberi makan binatang petir emas kecil itu. Sebenarnya, pertempuran melawan Neterbis tidak membantu pemahaman Long Chen tentang lapisan Tianqi. Namun, ada sejumlah besar darah di mayat Neterbis. Long Chen dapat menyimpan darah itu sehingga ketika dia kehabisan kimurni, dia dapat menggunakan kirefinemen untuk segera memulihkan kimurninya. Bagaimanapun, binatang Neter di medan perang Neter tidak ada habisnya. Tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Golden Thunderbeast, selama kurun waktu ini, Golden Thunderbeast telah membawa manfaat besar bagi Long Chen. Golden Thunderbeast ini disebut Soul Chasing Hell Lightning. Hanya dengan mendengar nama ini, orang akan tahu bahwa kecepatannya adalah kelas 1. Setelah ditempa oleh Golden Thunderbeast ini, tubuh Long Chen menjadi lebih ulet. Terutama dalam hal kecepatan, ia telah jauh melampaui para ahli dengan level yang sama. Hu! Kilatan petir emas menari-nari di bawah kaki Long Chen. Saat ular neraka berkepala tiga hendak menyerang, Long Chen tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir emas dan menghilang di depan ular neraka berkepala tiga. Hal ini membuat ular neraka berkepala tiga bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang seperti itu? Kemudian, ia merasakan adanya bahaya yang mematikan. Teknik kaisar manusia, penguasa turun. Tanpa suara, Long Chen berdiri di atas salah satu kepala jelek ular neraka berkepala tiga. Dia menginjak sisik-sisiknya yang jelek dan meninju. Seketika, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Dua kepala lainnya mengeluarkan jeritan yang menggetarkan bumi. Bagian dalam kepala ular di depan mereka telah dihancurkan oleh Long Chen. Ini berarti bahwa salah satu kepala ular neraka berkepala tiga telah dihancurkan oleh Long Chen. Kepala besar ular neraka itu jatuh dengan lembut ke dalam air, menciptakan cipratan merah darah. Dua kepala lainnya sangat marah. Satu di depan dan satu di belakang, mereka menyerang Long Chen. Binatang nether juga merupakan sejenis monster. Secara umum, kekuatan tubuh monster jauh melampaui manusia. Hu! Dua gumpalan asap hitam, penuh daya korosif, keluar dari mulut ular neraka berkepala tiga. Kau ingin melukaiku dengan kecepatan seperti itu? Kata Long Chen sambil tersenyum. Petir di bawah kakinya bergerak cepat. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada seorang kultifator biasa dari lapisan Tianqi ke-9. Pada saat itu, petir emas menari dan dia menghilang di depan ular neraka berkepala tiga lagi. Dia menghindari salah satu serangan dan dalam sekejap, dia muncul di belakang kepala ular neraka berkepala tiga lainnya. Dengan satu serangan lagi, Long Chen menghancurkan kepala ular neraka berkepala tiga lainnya. Pada saat itu, ular neraka berkepala tiga akhirnya ketakutan. Sungai darah nether bergulung dengan cepat. Tubuhnya yang besar hendak menyelam ke dalam air. Dalam sekejap, ia hampir mencapai dasar air. Kamu ingin pergi? Long Chen berubah menjadi benang emas. Kecepatan ular neraka berkepala tiga tidak secepat Long Chen. Saat hendak memasuki air, Long Chen meninju lagi dan langsung menghancurkan kepala terakhirnya. Ledakan. Ular neraka berkepala tiga itu mati. Tubuhnya yang besar langsung ambruk. Dunia yang melahap darah. Di bawah pengaruh Devoring Blood World, esensi dan darah ular neraka berkepala tiga, bagian terpenting, diserap oleh Devoring Blood World milik Long Chen dan dipadatkan menjadi bola darah yang besar. Bola darah itu disimpan di Great Void World untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Adapun mayat ular neraka berkepala tiga, berubah menjadi mayat yang sangat keriput dan jatuh ke sungai darah tak suci. Banyak binatang buas dunia bawah yang lemah segera menyerbu dan mencabik-cabik mayat ular neraka berkepala tiga yang tak berdarah dan keriput. Di tangan Long Chen, ada tiga kristal abu-abu. Di kristal tersebut, ada siluet ular neraka berkepala tiga yang bergerak. Ini adalah inti dari binatang neraka. Jika aku memberikan inti ini ke balai penghargaan pertempuran, prestasi pertempuranku akan meningkat. Dengan prestasi pertempuran yang cukup, selama aku cukup kuat, aku akan dapat naik pangkat di pasukan Neterward. Jika memungkinkan, aku akan menjadi jenderal dunia bawah atau komandan dunia bawah, itu akan bagus. Setelah membunuh ular neraka berkepala tiga, Long Chen berada dalam suasana hati yang sangat baik. Itulah awal pertempurannya di medan perang Neterward. Jangan bersembunyi lagi, keluarlah. Setelah menyimpan barang-barang milik ular neraka berkepala tiga, Long Chen tiba-tiba berkata. Di belakangnya, di daerah pegunungan yang terjal, ada sebuah batu besar. Mata iblis pemakan roh Long Chen dapat dengan mudah melihat bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik batu itu. Persepsimu cukup tajam. Orang yang keluar adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan tegap, lebih tinggi satu kepala dari Long Chen. Dia mengenakan Neterward Battle Armor yang jelas lebih baik dari Long Chen. Setelah melihat Long Chen, dia tersenyum dan segera berjalan ke arah Long Chen. Kamu dari batalion mana? Aku adalah perwira batalion beruang brutal. Aku cukup beruntung bisa melihat pertempuranmu tadi. Itu benar-benar tidak buruk, terutama caramu mengumpulkan darah binatang buas di akhir. Itu benar-benar tak terbayangkan. Senyum di wajahnya sangat hangat, sepertinya dia tulus. Batalion beruang brutal memang merupakan batalion yang beranggotakan seribu orang. Posisinya tidak jauh dari batalion serigala liar. Namun, Long Chen tidak mengatakan apapun. Menjadi seorang perwira berarti dia berada di lapisan kesembilan dari lapisan Tianqi. Apa? Apakah kamu takut padaku sehingga kamu waspada terhadapku? Perwira itu berhenti dan menatap Long Chen sambil tersenyum masam. Hal terpenting di medan perang Neterward adalah latihan. Tidak ada permusuhan di antara kita, jadi kita tidak akan tiba-tiba bertarung sampai mati. Kita hanya bertukar catatan dan meningkatkan kultifasi kita. Binatang Neterward adalah lawan kita yang sebenarnya. Ini seharusnya pertama kalinya kamu di medan perang Neterward, jadi kamu tidak tahu. Namaku Tao Feng. Kamu seharusnya masih cukup muda, jadi kamu bisa memanggilku Saudara Tao. Kami memiliki beberapa saudara di medan perang Neterward dan membentuk kelompok untuk berlatih. Aku melihat bahwa kamu cukup berbakat. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Sambil berkata demikian, Tao Feng mendekati Long Chen. Maaf, saya tidak tertarik bergabung dengan kelompok. Saya terbiasa menyendiri. Long Chen masih tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa di medan perang Neterward, dia tidak bisa dengan mudah mempercayai orang lain. Tidak ikut. Baiklah, lupakan saja. Tapi jangan lupa bahwa di medan perang Neterward, tanpa kultifasi seorang perwira, pada dasarnya kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tao Feng masih tidak mau menyerah. Saat itu, jarak antara dirinya dan Long Chen hanya sekitar 10 meter. Berhenti. Kata Long Chen acuh tak acuh. Dengan jarak 10 meter, jika Tao Feng ingin melancarkan serangan diam-diam, itu akan sangat mudah. Ketika Long Chen berkata berhenti, kilatan mengerikan tiba-tiba muncul di mata Tao Feng. Dengan suara mendesing, dia menyerang Long Chen. Seperti yang diduga, dia telah menyerang. Serahkan inti Neterwardmu atau aku akan mengambil nyawamu. Tujuan sebenarnya Tao Feng adalah inti Neterward yang baru saja diperoleh Long Chen. Mengatakan bahwa ia ingin merekrut Long Chen hanyalah kebohongan untuk menipu Long Chen. Namun, Long Chen tidak tertipu. Saat mereka maju, Tao Feng mengeluarkan pedang berapi dari cincin penyimpanannya. Di dalam api itu, tampak ada seekor binatang buas yang meraum dengan ganas. Scarlet Fire Demon Blade, senjata suci kelas 1. Bisakah kau mengambilnya? Pedang iblis api merah menyala itu langsung menebas ke arah Long Chen. Api yang membumbung tinggi itu langsung membakar di depan Long Chen. Pedang iblis api merah itu tampak seperti hendak membelah Long Chen menjadi dua. Ucat. Suara gesekan yang menusuk telinga memenuhi udara. Tao Feng tercengang karena dia melihat Long Chen mengulurkan tangannya dan meraih pedang iblis api merah. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Long Chen mengenakan sepasang sarung tangan yang secara mengejutkan juga merupakan senjata ilahi. Bagus sekali. Kau bahkan bisa menangkis senjata suci kelas 1 ku, pedang iblis api merah. Sepertinya kau masih punya banyak harta karun. Tao Feng tampak seperti telah menemukan harta karun saat ia menyerang Long Chen. Mata Long Chen berbinar, termasuk jiwa kaisar bela diri sejati di tengahnya. Kamu adalah rekan tanding yang baik. Saat menghadapi serangan lawannya yang seperti badai, Long Chen tersenyum tipis. Petir emas beredar di sekujur tubuhnya. Kecepatan, kelincahan, del. Long Chen saat bergerak, tampak seperti sambaran petir. Bahkan Tao Feng, seorang kultifator lapisan Tianqi ke-9, secara tak terduga lebih rendah darinya. Dalam hal kecepatan, Long Chen memiliki keunggulan mutlak. Biarkan aku bertarung denganmu selama tiga hari tiga malam. Lalu aku akan mencuri pemahaman bela dirimu. Jiwa kaisar bela diri sejati telah aktif sepenuhnya. 922 Pedang iblis api menari dengan liar, tetapi bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaian Long Chen. Setelah beberapa gerakan, Tao Feng sedikit marah. Dia dapat melihat bahwa Long Chen sedang mempermainkannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aku tidak tahu seberapa kuat dia, tapi dia seharusnya tidak lebih kuat dari level ke-8 alam bela diri surga. Tapi bagaimana dia bisa begitu cepat? Tao Feng telah bertempur di medan Perang Neter selama beberapa tahun dan selalu selamat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti Long Chen. Long Chen mengaktifkan jiwa kekaisaran bela diri sejati dan perlahan bertarung dengan Tao Feng, merasakan pemahaman lawannya tentang alam bela diri surga. Pada saat yang sama, ia berbicara dengan Kiten. Mengapa dia mengatakan bahwa pedang iblis berapi miliknya dan Raja Neraka penghancur tentara milikku adalah senjata dewa kelas 1? Anak kucing itu memandang Long Chen dengan jijik dan berkata, dibawa alam surga, senjata ajaib, ramuan, dan keterampilan bertarung dibagi menjadi level pemula, menengah, dan tinggi. Namun, jika menyangkut alam dewa, tidak peduli apakah itu senjata ajaib atau keterampilan bertarung, mereka sama dengan alam dewa. Perbedaan di antara mereka sangat besar. Jadi, tidak peduli apakah itu pelet obat, senjata ajaib, atau keterampilan bertarung, semuanya dibagi menjadi sembilan tingkatan. Misalnya, teknik Kaisar Fana Anda dan kitab suci pembantai dewa milik pasukan Neterward keduanya adalah keterampilan ilahi tingkat 1. Pelet keberuntungan bela diri ilahi yang Anda miliki sekarang harus dihitung sebagai keterampilan ilahi tingkat 2. Sejujurnya, item di atas alam bela diri surga juga dapat dibagi menjadi sembilan tingkat. Hanya saja perbedaan antar tingkat tidak terlalu besar, sehingga sembilan tingkat dibagi menjadi tiga tingkat. Namun, mulai dari alam bela diri dewa dan seterusnya, tidak mungkin seperti itu. Longchen akhirnya mengerti. Jadi Raja Neraka menghancurkan tentara dan seni Kaisar keduanya adalah benda tingkat dewa tingkat 1. Sekarang, ada keterampilan pertempuran tingkat dewa di mana-mana. Hal-hal yang diperoleh Longchen dari harta karun 5 Kaisar sebenarnya bukanlah kartu truf. 8 Potongan Berturut-turut Yang Berapi-api Sebagai seorang pendekar bermartabat di tingkat ke-9 alam bela diri surga, dia tampaknya tertipu oleh Longchen. Hal itu membuat dada Tao Feng terbakar amarah. Pedang api merah yang menyihir tiba-tiba mengeluarkan cincin api dan melilit pedang api merah yang menyihir, seolah-olah ada ular api besar yang melilitnya. Sambil memegang pedang iblis api merah di tangannya, Tao Feng menebas kepala Longchen. Pedang iblis api merah bergerak dalam lintasan misterius. Ini seharusnya hanya keterampilan ilahi tingkat 1. Longchen yakin dengan 8 tebasan berturut-turut api iblis. Di antara 3 jurus teknik Kaisar miliknya, bahkan jurus terakhir, menghancurkan kekosongan, masih merupakan jurus ilahi tingkat pertama. Dapat dilihat bahwa bahkan di antara tingkat dewa, perbedaan antar tingkatan sangat besar. Turunnya Sang Penguasa Galaksi Bela Diri Terjadi 2 kali pukulan beruntun. Pukulan kiri mengeluarkan segel tinju emas, sedangkan pukulan kanan mengeluarkan segel tinju hitam. Api emas dan dingin hitam bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, 2 segel tinju dan 8 tebasan beruntun Tao Feng bertabrakan pada saat yang sama. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Namun, hasilnya adalah tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Iblis api menghilang, tetapi Tao Feng masih tidak dapat menyentuh Longchen. Di pasukan Neterward, Tao Feng merupakan perwira yang bermartabat, sedangkan Longchen hanyalah seorang prajurit pasukan Neterward. Sebenarnya, Longchen memenuhi syarat untuk menjadi seorang The Chark. Namun, dia tidak menerima Neterward armor dan barang-barang lain dari seorang The Chark, jadi dia masih seorang prajurit. Jika dia menjadi seorang Deark, Longchen akan langsung diberikan skill dewa tingkat 1, Sutra Hati Pembunuh Dewa. Di mata Tao Feng, Longchen bagaikan ikan lumpur. Ia sama sekali tidak bisa memukulnya. Bahkan jika ia memukulnya, ia tidak bisa melakukan apapun padanya. Sebaliknya, Longchen mengandalkan kecepatannya untuk melampaui Tao Feng. Ia bagaikan sambaran petir emas yang melesat di sampingnya, membuat Tao Feng berlari berputar-putar. Bagaimana? Seorang perwira yang terhormat tidak dapat melakukan apapun padaku. Longchen tertawa terbahak-bahak. Dia mengerahkan tenaga di bawah kakinya, dan kilat emas menyambarnya. Dalam sekejap, dia dikirim ke belakang Tao Feng. Tunggu saja. Tao Feng memegang pedang api di tangannya dan menebas Longchen. Tiba-tiba, pedang api mengejar Longchen, tetapi Longchen dengan sangat cerdik menghindari pedang-pedang ini. Di mata Longchen, Tao Feng hanyalah seorang sparring partner. Longchen baru saja membunuh ular neter berkepala tiga, jadi dia memiliki banyak darah binatang untuk memulihkan esensi spiritualnya. Pada saat dia menghabiskan semua darah binatang itu, empat jam penuh telah berlalu. Dengan kata lain, Longchen dan Tao Feng telah bertarung selama empat jam. Ini adalah pertarungan terpanjang Longchen sejauh ini. Bukan karena pertarungannya sulit, tetapi Longchen hanya memperlakukan Tao Feng sebagai rekan tanding. Saat ini, Longchen hampir menggali semua yang bisa digali dari Tao Feng. Jiwa kekaisaran bela diri sejati telah diaktifkan selama empat jam. Longchen agak lelah. Adapun Tao Feng, dia bahkan lebih menyedihkan. Di matanya, Longchen telah berubah dari kesemek yang lembut menjadi monster yang tidak bisa dibunuh. Dia berada di tingkat ke sembilan alam bela diri surga, dan esensi spiritualnya berkali-kali lebih kuat daripada Longchen. Namun, Longchen telah benar-benar menghabiskan esensi spiritualnya. Selain itu, di bawah kecepatan super Longchen, Tao Feng bahkan tidak bisa melarikan diri. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa Longchen mau bertarung dengannya begitu lama, mengingat kehebatannya dalam bertarung, mungkin dia bisa mengalahkannya. Wah, aku tidak mau bermain denganmu lagi. Membosankan sekali bertengkar seperti ini. Selamat tinggal. Tao Feng berlari pergi. Apakah aku bilang aku akan membiarkanmu pergi? Longchen mencibir. Petir emas menyambar, dan dia tiba di depan Tao Feng dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan ke wajah Tao Feng. Apa yang kau inginkan? Tao Feng menatap Longchen, terengah-engah. Kau ingin membunuhku sebelumnya, dan kau bahkan mencoba menipuku dengan kata-kata. Kau bukan orang baik. Aku tidak akan membunuh rekan tandingku. Kau hanya kecelakaan. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Tao Feng menyesal, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan rasa takut. Asalkan kamu bisa menahan jurusku ini, kamu boleh pergi. Longchen mundur beberapa langkah dan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat itu, esensi spiritualnya bergetar. Esensi spiritual jiwa naganya mengalir dari sembilan lubangnya ke dalam kepalan tangan Longchen. Setelah mencapai level kelima dari alam bela diri surga, Longchen mampu menggunakan serangan ini. Satu serangan. Tao Feng tersenyum. Dia tidak tahu berapa banyak serangan yang telah dilakukan Longchen dalam empat jam terakhir. Anda akan tahu saat Anda mencobanya. Jika jurus terakhir teknik kaisar manusia digunakan di tempat seperti domain kerajaan segudang, jurus itu dapat menciptakan efek yang serupa dengan yang dihasilkan oleh seorang kultifator di alam bela diri ilahi tingkat ke-9. Bahkan di alam kekaisaran, keinginan yang dapat menghancurkan kehampaan sangatlah kuat. Meskipun itu masih merupakan keterampilan ilahi tingkat 1, serangan terakhir dari teknik kaisar manusia sebenarnya memiliki kekuatan tempur keterampilan ilahi tingkat 2. Dari segi jurus saja, teknik kaisar manusia bukanlah sesuatu yang istimewa. Bahkan, itu tidak sebanding dengan keterampilan ilahi tingkat pertama. Namun, dari segi tekad, teknik kaisar manusia sangat luar biasa. Bagaimanapun, itu adalah teknik kultifasi yang berasal dari ahli terkuat di domain kerajaan segudang. Tekad semacam itu yang memungkinkan seseorang untuk memandang rendah seluruh dunia adalah sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh para kultifator dengan level yang sama di tiga domain kekaisaran besar. Di alam bela diri ilahi, ada tingkat keempat alam bela diri ilahi, yaitu keadaan bela diri ekstrim, yang berisi kemauan bela diri. Sedangkan untuk tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, hukum duniawi adalah kemauan dunia. Oleh karena itu, kemauan sebenarnya sangat penting. Di mata Taufeng, Longchen di depannya tiba-tiba berubah. Sebuah pukulan, sebuah pukulan sederhana. Pukulan itu tidak memiliki aura mendominasi dari seorang penguasa yang turun ke dunia, ataupun aura mendominasi yang agum dari seorang seniman bela diri yang mengguncang galaksi. Namun, pukulan sederhana seperti itu membuat Taufeng merasa takut. Sembilan tebasan api iblis berturut-turut. Taufeng memegang pedang setan merah di tangannya dan menebasnya berulang kali. Api beserta aura pedang itu menyapu ke arah Longchen. Namun, aura pedang ini langsung hancur oleh pukulan sederhana Longchen. Taufeng tercengang. Dia menatap pemandangan di depannya dengan tatapan kosong. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh ruang di depannya telah hancur total. Sebenarnya, itu tidak hancur. Ini adalah kekuatan kemauan. Kalau ada yang menyangka itu hancur, maka hancurlah ia. Aura bila pedang itu hancur berkeping-keping dan semuanya tersapu ke arah Taufeng. Gelombang kuat langsung mengguncang tubuh Taufeng. Dalam waktu singkat, tubuh Taufeng hancur berkeping-keping. Tentu saja, itu hanya bagian dalam tubuhnya. Kamu, hal terakhir yang Taufeng lihat adalah Longchen berjalan dari kehampaan yang hancur dengan tatapan penuh penyesalan di matanya. Sayangnya, kamu tidak berhasil menghindari seranganku. Longchen menggelengkan kepalanya dan melemparkan mayat Taufeng ke sungai darah neter. Dia tidak bisa memakai baju zirah neter ini. Lagi pula, baju zirah itu memiliki nama Taufeng. Longchen mengambil cincin penyimpanannya dan juga memperoleh pedang setan merah dan barang-barang berharga lainnya. Dia juga menemukan lebih dari 200 ribu kristal kaisar di tubuh Taufeng. Cukup bagi Xiaojin untuk menyianyikannya untuk sementara waktu. Nama Xiaojin diberikan oleh Longchen. Tentu saja, nama itu sangat norak sehingga Longchen pun tidak bisa mengatakannya. Kenyataannya, binatang petir emas ini tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Ia hanya memiliki sedikit kesadaran. Selain itu, ia seperti Longchen, hidup dalam tubuh Longchen. Bahkan, ia juga dapat dianggap sebagai bagian dari tubuh Longchen. Begitu dia memperoleh kristal kaisar, Longchen mengambilnya. Dia mengambil ribuan kristal dan membiarkan binatang petir emas menelannya terlebih dahulu. Adapun Taufeng, ia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Longchen tidak suka membunuh, dan Taufeng berlatih dengannya begitu lama. Ia bahkan berterima kasih kepada Taufeng. Hanya saja metode Taufeng dalam mendekati Longchen di awal membuat Longchen tidak menyukainya. Datang ke medan perang neter, ia menyukai pertempuran yang adil. Taufeng menggunakan metode yang rendah hati untuk mendapatkan kepercayaan untuk menghadapi orang lemah, membuat Longchen sangat jijik. Setelah semuanya beres, Longchen melihat sekeliling. Sungai darah neter menutupi seluruh medan perang neter, dan di mana-mana tercium bau busuk mayat dan darah. Longchen mengerutkan kening, lalu mengikuti sungai darah neter ke hilir. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sini, tetapi dengan kompas itu, dia punya jalan kembali, jadi dia tidak khawatir. 923. Ketika Yesuan mengolah Kistigian, Sumo ada di sana. Saat itu, Longchen merasa bahwa memang ada seseorang di pihak Sumo yang tampak seperti orang yang mencoba membunuh Yesuan. Yesuan bisa dianggap sebagai teman, jadi Longchen lebih memperhatikannya. Pada hari-hari berikutnya, Longchen menyadari bahwa meskipun ia memiliki roh Kaisar Beladiri sejati, tidaklah mudah untuk berkultivasi di alam Beladiri langit. Namun, dibandingkan dengan orang lain yang dapat berkultivasi selama puluhan tahun, kecepatannya saat ini sangatlah cepat. Jiwa Kaisar Beladiri tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Secara umum, Longchen akan merasa lelah setelah mengaktifkannya selama sekitar 4 jam sehari. Oleh karena itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertarung dengan binatang iblis, atau merenungkan buku pegangan tinju Beladiri langit, dan merenungkan pemahaman berbagai prajurit di alam Beladiri langit. Dengan cara ini, kemajuan Longchen secara alami meningkat pesat. Dalam waktu hampir 2 bulan, Longchen bertarung dengan lebih dari 60 lawan, yang sebagian besar berada di level ke-9 alam Beladiri langit. Ada juga ratusan binatang stigian di atas level ke-8 alam kerajaan. Dengan kekuatan jiwa Kaisar Beladiri, alam kultivasi Longchen akhirnya naik ke level ke-6 alam Beladiri langit. Meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia mencapai alam Beladiri dewa, ia sudah sangat dekat. Secara umum, hanya ada sedikit prajurit di level ke-9 alam Beladiri langit yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan Longchen. Di antara lebih dari 60 prajurit yang dikalahkannya, Longchen hanya membunuh satu atau dua dari mereka. Umumnya, setelah mengalahkan lawan, Longchen akan mengambil 3 perempat kekayaan lawannya dan meninggalkan seperempatnya untuk lawannya sebagai oleh-oleh. Seiring berjalannya waktu, ia memiliki lebih dari 3 juta kristal kekaisaran. Namun, semakin banyak yang diperolehnya, semakin banyak pula binatang petir emas yang dilahapnya. Saat ini, hanya ada 1 juta kristal kekaisaran yang tersisa di alam virtual besar Longchen. Ini adalah sesuatu yang Longchen tinggalkan sebagai cadangan. Jika binatang petir emas kehabisan energi, benda ini dapat digunakan sebagai cadangan. Binatang petir emas itu telah berlipat ganda ukurannya setelah mengumpulkan 2 juta kristal kekaisaran. Binatang itu masih berada di tangan kiri Longchen, penuh dengan kekuatan. Binatang itu bahkan keluar dari tubuh Longchen dari waktu ke waktu untuk bermain. Tentu saja, tempat binatang petir emas itu bermain pasti telah hangus hitam. Karena kekuatan binatang petir emas, lengan kiri Longchen terkadang mengeluarkan petir emas. Tentu saja, hal yang paling berguna bagi Longchen adalah efek penguatan tubuh dari listrik neraka pemburu jiwa. Apa yang dilakukan oleh listrik neraka pemburu jiwa terhadap tubuh Longchen, sebagian kecilnya membuat tubuh Longchen semakin kuat, dan sebagian besarnya membuat tubuh Longchen semakin cepat. Dalam 2 bulan terakhir, Longchen telah dipelihara setiap saat, jadi meskipun tingkat kultifasinya tidak meningkat, kecepatannya masih, dengan kecepatan yang menentang alam, terus meningkat. Saat ini, dalam hal kecepatan, tidak ada seorang pun di alam surga yang dapat dibandingkan dengan Longchen. Longchen memperkirakan bahwa kecepatannya saat ini sudah dapat mengejar beberapa prajurit yang relatif biasa di alam seni bela diri ilahi tingkat pertama. Dalam 2 bulan terakhir, panen Longchen tidak diragukan lagi sangat besar. Jika hal ini terus berlanjut, kultifasinya akan seperti bola salju yang menggelinding, dan akan terus membesar. Tingkat ke-6 alam bela diri surga. Jika terus seperti ini, dalam waktu sekitar setengah tahun, aku akan mampu mencapai tingkat ke-7 alam bela diri surga. Dalam waktu sekitar 1 tahun, aku akan mampu mencapai tingkat ke-8 alam bela diri surga, atau bahkan tingkat ke-9 alam bela diri surga. Pada saat itu, memasuki alam bela diri dewa akan jauh lebih mudah. Di tiga wilayah kekaisaran, waktu setahun berlalu dalam sekejap mata. Jadi, hati Longchen dipenuhi dengan harapan. Pada hari ini, Longchen duduk di tepi sungai Neter Blut. Di bawah kakinya, sungai merah darah yang luas mengalir, mengaduk gelombang merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Dari waktu ke waktu, mayat manusia atau makhluk Neter akan berguling-guling di air merah darah, lalu terdiam lagi. Longchen bersuka cita karena dia bukan salah satu dari mereka. Di tengah sungai darah Neter, bau busuk dan berdarah menyebar di antara langit dan bumi. Dari waktu ke waktu, akan ada binatang iblis yang lemah dan kecil menjulurkan kepala mereka keluar dari air sungai. Setelah melihat Longchen, mereka segera bersembunyi di dalam lagi. Di langit yang jauh, embusan angin kencang membawa bau busuk yang menyengat bertiup, meniup rambut Longchen. Itu dia. Di belakangnya, beberapa kultifator yang mengenakan Neterward Battle Armor dengan cepat mendekat. Ada beberapa kultifator setengah baya dan tua di antara mereka. Setiap dari mereka adalah ahli di antara para ahli. Dilihat dari bau darah di tubuh mereka dan jejak darah di mata mereka, orang bisa tahu bahwa mereka telah membunuh banyak orang di Neterward Battlefield. Rasa dingin dan haus darah yang tersembunyi di kedalaman mata mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan oleh orang awam. Di medan perang Neter, sejujurnya, sangat sulit untuk bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Itulah sebabnya orang-orang ini membentuk kelompok kecil. Ketika mereka bertemu dengan prajurit tunggal, selama mereka bukan prajurit tingkat dewa bela diri, kelompok mereka akan dapat dengan mudah menghadapi mereka dan merampas barang-barang lawan mereka. Berjalan di paling depan rombongan itu adalah seorang pria bertubuh kecil dan kurus. Pada saat ini, dia menatap tajam ke belakang Longchen dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, Kemarin, orang gila ini yang menunda saya selama empat jam penuh dan mempermalukan saya. Kemarin, saya benar-benar kalah telak. Saudara-saudara, pertama-tama saya akan berterima kasih kepada kalian karena telah memberi saya muka hari ini. Karakteristik terbesar bocah ini adalah dia cepat. Ketika semua orang mengelilinginya, mari kita lihat seberapa cepat dia. Kelompok orang ini sebenarnya semuanya perwira, dan totalnya ada sepuluh orang. Di kota utama hantu, ada total lima ribu perwira. Di belakang Longchen, ada sepuluh dari mereka yang membentuk kelompok. Medan perang neter sangat besar. Longchen masih berada di dalam batas-batas kota utama hantu. Siapa yang tahu berapa lama baginya untuk mencapai batas-batas kota utama lainnya? Saudara-saudara, kelilingi dia. Jangan biarkan dia lolos ke dalam air. Semua orang berteriak serempak dan mengepung Longchen. Mereka mengira Longchen akan melarikan diri, tetapi tanpa diduga, Longchen tidak bergerak sama sekali. Ketika mereka hanya berjarak sepuluh meter dari Longchen, mereka mengepung Longchen dalam sebuah lingkaran. Baru kemudian Longchen perlahan berdiri. Ketika Longchen tersadar dan melihat seorang pria kurus, dia berkata, Bukankah aku sudah melepaskanmu kemarin? Mengapa kamu kembali hari ini? Aku tidak akan melepaskanmu untuk kedua kalinya. Omong kosong. Kemarin, jika kau tidak menghindar dan menghindar, dan jika kau tidak menyerang secara diam-diam, kau pasti bisa mengalahkanku. Hari ini, aku membawa sepuluh saudara di alam surga tingkat 9 ke sini hanya untuk memulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Pria kurus dan kecil itu berkata dengan nada sinis. Yang lainnya memandang Longchen dan juga ingin menyerang. Mereka bisa merasakan dengan tajam bahwa asal murni Longchen hanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri surga. Setelah pria kurus itu selesai berbicara, yang lain juga menatap Longchen dengan dingin. Di medan perang neter, selain dari para kultifator alam dewa, tak seorang pun berani menyentuh kita, saudara-saudara. Wah, ku dengar kau sangat sombong. Hari ini, kami bersepuluh berdiri di sini. Sebaiknya kau cepat bersujud dan meminta maaf kepada kami, saudara-saudara. Mungkin jika suasana hati kami sedang baik, kami bahkan akan membiarkanmu hidup. Sepuluh orang jagoan di alam bela diri surga tingkat 9 berpadu, kecuali alam bela diri dewa, tak seorang pun dapat menandingi mereka, apalagi seorang pendekar. Mengandalkan persatuan, mereka berhasil dengan sangat baik di medan perang neter. Di tempat itu, setiap orang memiliki metode pertempuran khusus mereka sendiri. Ketika domain dari sepuluh ahli dari alam surga ke-9 digabungkan, mereka memang membentuk kekuatan penekan yang sangat kuat terhadap Long Chen. Namun, bagi Long Chen, karena penempaan binatang petir emas, tubuh fisiknya telah menjadi sangat padat. Selain bonus transformasi jiwa naga dan sebagainya, Long Chen saat ini tidak lagi takut dengan domain dari alam surga ke-9. Semua orang menunggu Long Chen berlutut dan memohon pengampunan. Tepat pada saat itu, Long Chen melihat sekeliling, dan tiba-tiba berkata dengan senyum yang sangat santai, di medan perang neter, sepertinya tidak ada artinya jika itu hanya kata-kata semua orang. Mari kita bertaruh. Pada awalnya, kesepuluh seniman bela diri itu bahkan mengira mereka salah dengar, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Long Chen, mereka tahu dia tampaknya tidak salah. Maksudmu kau ingin bertaruh dengan kami? Nak, jangan membuat kami penasaran. Cepat ceritakan. Setelah selesai, berlututlah di depan kami. Biarkan kami semua kencing di kepalamu dan panggil kami semua, kakek. Setelah itu, kau boleh pergi hari ini. Benar sekali. Biarlah kami semua kencing dan memanggil kami, kakek. Kalau begitu, kami akan melepaskanmu. Pria kurus itu pun tertawa setuju. Long Chen sama sekali tidak takut. Di matanya, formasi lawan yang kuat tampak kosong. Dia menganggup dan berkata, karena kamu suka bermain seperti ini, maka aku akan menerimanya dengan hormat. Aku akan menemanimu. Mari kita bertaruh seperti ini. Aku akan melawan kalian bersepuluh. Jika aku menang, kamu harus memberiku total satu juta kristal kaisar dan memanggilku, kakek. Jika aku kalah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Selain itu, aku akan membayarmu satu juta kristal kaisar. Kamu pasti merasa bahwa taruhan semacam ini sangat menarik, bukan? Perkataan Long Chen membuat sepuluh seniman bela diri itu tercengang. Mereka saling memandang, lalu memandang Long Chen seolah-olah dia adalah monster dan tertawa. Mereka merasa telah bertemu dengan seorang idiot. Long Chen juga tertawa bersama mereka. sesaat, kesebelas orang itu tertawa terbahak-bahak bersama. Setelah Long Chen tertawa beberapa saat, mereka pun berhenti tertawa. Masing-masing dari mereka memandang Long Chen seolah-olah dia orang bodoh. Semakin Long Chen tertawa, semakin jelek ekspresi mereka. Saudara-saudara, jangan buang-buang waktu. Hajar saja dia. Ria kurus itu mengumpat. Yang lain hendak menyerang, tetapi Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku benar-benar punya sejuta kristal kaisar. Kalian bersepuluh bahkan tidak berani menerima taruhanku. Sepertinya kalian bersepuluh benar-benar tidak punya nyali. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya nyali bisa hidup di dunia ini? Kata-kata mengejek Long Chen membuat pihak lain marah. Wah, apa yang kamu katakan itu benar? Jika kau kalah, kau harus berlutut, kencingi kami, panggil kami, kakek, dan bayar kami satu juta kristal kaisar. 924 Kesepuluh prajurit itu tidak tahu apa yang direncanakan Long Chen. Ria kurus, kau tahu latar belakang anak ini. Bagaimana efektivitas tempurnya? Ria kurus itu ragu-ragu sejenak dan berkata, kemarin, dia bertarung denganku selama empat jam sebelum dia mengalahkanku. Jika kita bersepuluh bertarung bersama, kita pasti akan aman. Dengan cara ini, yang lainnya merasa lega. Baiklah, kami berjanji, kata orang banyak itu serempak. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu Long Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir emas dan langsung menyerbu ke tengah-tengah tim mereka. Ketika Long Chen baru saja menunjukkan kekuatannya, mereka langsung tercengang. Long Chen sama sekali tidak cepat, tetapi mereka sama sekali tidak tahu di mana Long Chen berada. Pada awalnya, seorang prajurit dipukul dari belakang oleh Long Chen dan langsung terlempar keluar. Bubar, bubar. Semua orang langsung berteriak. Mereka menyadari bahwa tidak baik bagi mereka untuk berkumpul di tempat yang sama. Setelah menyadari hal ini, kerumunan mulai bubar. Namun, ketika mereka bubar, mereka tidak dapat melihat kemana Long Chen pergi. Anak ini aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata salah satu pria gemuk itu. Pada saat itu, dia merasakan bahaya dari belakangnya. Sebuah sambaran petir emas langsung muncul di belakangnya. Sungai Bintang Beladiri. Seniman Beladiri yang gemuk itu terkejut. Dia dengan cepat menoleh dan meninju. Dia awalnya ahli dalam kekuatan dan serangan. Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Long Chen, dia segera menemukan bahwa dia salah. Pukulan Long Chen mematahkan lengan pria itu. Pada saat yang sama, kekuatan teknik kaisar manusia mengalir deras ke dalam tubuh pria itu. Pria itu terlempar, darah menyembur dari mulutnya. Dia jatuh ke tanah, dan sepertinya dia telah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Prajurit gemuk itu merasa sedikit pusing. Pada saat ini, dia akhirnya melihat lokasi spesifik Long Chen, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Spiritual aether milik Long Chen langsung memotong beberapa uratnya. Dia tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu. Ini yang pertama. Long Chen mengangkat kepalanya. Sikapnya yang tidak tergesa-gesa membuat sembilan orang lainnya langsung berhenti. Mereka menatap prajurit gemuk di bawah kaki Long Chen dan menelan ludah. Seorang pendekar di tingkat ke-9 alam bela diri langit ternyata tidak sebanding dengan pukulan Long Chen. Sekini, ini seniman bela diri yang kamu bilang pernah bertarung denganmu selama 4 jam. Semua orang menatap prajurit kurus itu dengan mata marah. Jelas, situasi Long Chen benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Mereka tahu bahwa kali ini mereka pasti telah menabrak pelat besi. Cara mereka memandang Long Chen telah berubah total. Penampilan Long Chen barusan bagaikan tamparan di wajah mereka. Tamparan ini sangat keras. Ayo kita lanjutkan. Kenapa kalian tidak menyerang? Pertarungan baru saja dimulai, kata Long Chen santai sambil menunjuk mereka dengan jarinya saat melihat ketakutan di mata mereka. Bagi mereka, senyum Long Chen saat ini sedikit menakutkan. Saudara-saudara, mari kita serang bersama. Berhati-hatilah, jangan ceroboh. Sembilan kultifator di alam Tian tingkat sembilan tidak dapat mengalahkannya. Itu tidak mungkin. Kalimat ini berhasil menggugah hati mereka. Sekelompok orang itu semua menggunakan keterampilan bertarung mereka. Sebagian besar dari mereka adalah keterampilan pertempuran tingkat dewa saat mereka menyerang Long Chen. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan jimat untuk menghadapi Long Chen. Untuk sesaat, gerakan memenuhi langit. Sekelompok orang idiot. Long Chen tertawa. Kakinya berubah menjadi kilat emas saat ia mundur dengan cepat. Kecepatannya terlalu cepat. Serangan semua orang sama sekali tidak mengenai sasaran. Kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Long Chen. Ketika mereka selesai melakukan gerakan, kaki Long Chen berkelebat, dan tiba-tiba ia menyerbu ke depan. Kilatan petir emas menembus kerumunan. Minggir. Semua orang seperti burung yang terkejut hanya dengan bunyi dentingan busur panah. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Long Chen tertawa keras. Seiring dengan meningkatnya kekuatannya, lapisan Tian Qi tingkat ke sembilan, di matanya, tidak terlalu lemah. Sejujurnya, untuk kekuatannya saat ini, 10 orang yang menyerangnya sebenarnya hampir sama dengan 1 orang yang menyerangnya. Lagi pula, Long Chen jauh lebih cepat daripada mereka dalam hal kecepatan. Karena itu, dia bisa bertarung di antara mereka dengan mudah. Jiwa kekaisaran Zen Wu diaktifkan. Setelah diaktifkan, Long Chen tidak terburu-buru menghabisi mereka. Sebaliknya, ia berlatih dengan mereka satu per satu. Di alam virtual agungnya, ada puluhan binatang buas dari alam bawah, yang memberinya kekuatan bertarung yang tak terbatas. Di mata mereka, Long Chen berangsur-angsur berubah dari kesemek yang lembut menjadi iblis yang menakutkan. Jelas, Long Chen bukanlah seorang ahli di alam bela diri dewa, tetapi jika dia tidak berada di alam bela diri dewa, bagaimana dia bisa dengan mudah bermain dengan mereka? Dia hanyalah monster yang sangat besar. Orang ini aneh. Kita tidak bisa mengalahkannya. Lari. Setelah bertarung selama hampir dua jam, Long Chen berhasil mengalahkan dua petarung lainnya. Tepat pada saat itu, seseorang mengatakan sesuatu dan kerumunan itu adalah yang pertama ingin mundur. Satu persatu, para prajurit mulai melarikan diri. Mereka mengira Long Chen hanya satu orang dan mustahil baginya untuk mengejar mereka semua. Namun, tebakan mereka salah total. Kira-kira setelah seperempat jam, sepuluh orang tergeletak di bawah kaki Long Chen. Long Chen tersenyum dan mengitari mereka. Namun bagi mereka, senyum itu hanyalah mimpi buruk. Jika kau berani bertaruh, kau harus siap kalah. Sekaranglah saatnya memenuhi taruhanmu. Jika kau tidak bisa memenuhinya, aku tidak keberatan memiliki sepuluh jiwa lagi di tanganku. Di medan perang neter, mereka yang dikalahkan pada dasarnya akan dibunuh. Long Chen menyelamatkan mereka dan hanya membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung untuk sementara. Dia tidak melukai mereka dengan serius. Ini sudah merupakan kebaikan Long Chen. Di satu sisi, mereka takut pada Long Chen. Di sisi lain, mereka sangat percaya pada Long Chen. Pada saat itu, orang-orang yang tergeletak di tanah tampak seperti telah dirusak oleh Long Chen di tempat tidur. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi pahit. Mereka saling memandang dan akhirnya memilih satu orang untuk berkata kepada Long Chen, kakak, sejuta kristal kekaisaran benar-benar terlalu banyak bagi kita. Itu hanya akan membuat kita bangkrut. Bisakah kamu sedikit santai? Tentu, seratus ribu lebih sedikit. Aku akan menggantinya dengan nyawa manusia. Aku akan mulai denganmu, kata Long Chen sambil tersenyum. Semua orang langsung terdiam. Saudara-saudara, mari kita semua berkumpul sedikit. Hari ini, kita mengaku kalah. Selama kita hidup, kita tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Hari ini, kita telah kalah, tetapi selama kita bertahan hidup, kita pasti akan bangkit lagi di masa depan. Baiklah. Alasan utamanya adalah mereka takut pada Long Chen. Semua orang menyumbang sedikit. Setelah mengumpulkan semuanya, mereka telah mengumpulkan lebih dari 500 ribu kristal kekaisaran. Semua orang saling memandang dan salah satu dari mereka berkata, keluarkan kristal-kristal suci itu. Harga kristal suci setara dengan 100 ribu kristal kekaisaran. Selain itu, kristal suci bahkan lebih berharga. Setelah mengatakan itu, mereka mengeluarkan lima kristal suci lagi di atas 500 ribu kristal kekaisaran. Kristal-kristal suci ini adalah batu giyok putih murni. Kristal-kristal itu dipenuhi dengan ki-spiritual kaisar, yang beberapa kali lebih kaya daripada ki-spiritual kaisar dalam kristal kekaisaran. Ketika pihak lain mengeluarkan kristal-kristal suci itu, meskipun Long Chen agak jauh, dia tetap merasa segar kembali. Menempatkan kristal suci di sampingnya untuk diolah, efeknya akan jauh lebih baik. Setelah menyimpan kristal kekaisaran dan kristal dewa, Long Chen menatap ekspresi sedih pihak lain dan berkata, sejuta kristal kekaisaran baru saja selesai, tetapi tidakkah kalian semua melupakan sesuatu. Semua orang agak marah, tetapi mereka tidak punya pilihan. Tidak ada yang ingin kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Tinggalkan jalan keluar agar orang lain bisa bertemu di masa depan. Saudaraku, kurasa kita harus melupakannya. Salah satu prajurit bertanya dengan ragu-ragu. Aku sudah meninggalkan hidup kalian. Yang lainnya hanyalah taruhan. Kata Long Chen tanpa sedikitpun kesan sopan. Semua orang hanya bisa menunjukkan ekspresi pahit. Salah satu dari mereka memanggil Long Chen kakek. Di bawah tatapan marah mereka, barulah Long Chen pergi dengan puas. Sejujurnya, Long Chen tidak takut akan balas dendam mereka. Karena lain kali mereka melihat Long Chen, Long Chen sudah akan menjadi lebih kuat. Kecepatan kultifasinya bagaikan roket, melambung dengan gila-gilaan. Pertarungan yang kacau hari ini membuat pemahamannya meningkat ke tingkat lain. Long Chen terus menyusuri sungai darah Neter ini. Selama waktu ini, ia mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan bertemu dengan para ahli alam dewa. Namun setelah beberapa kali mencoba, Long Chen tahu bahwa ia tidak memiliki sarana untuk membunuh mereka. Bahkan jika ia dapat membunuh mereka, ia memperkirakan bahwa ia harus membuang sejumlah besar kristal kekaisaran, jadi ia tidak melakukannya. Empat bulan berikutnya berlalu dengan mudah dan lancar. Dalam empat bulan ini, Long Chen telah mencapai puncak alam surga tingkat enam. Dengan sedikit waktu lagi, ia akan dapat menembus alam surga tingkat tujuh. Dan jika Long Chen ingin menerobos ke alam surga tingkat ketujuh, ada kesempatan seperti itu di depannya. Ini adalah lusinan prajurit di alam surga tingkat kesembilan di depannya. Ini adalah organisasi dengan lebih banyak orang daripada tim sepuluh orang yang Long Chen temui sebelumnya. Di medan Perang Neter, mereka disebut Geng Dunia Bawah Berdarah. Mereka dibentuk oleh tujuh puluh lima prajurit di alam surga tingkat kesembilan, dan bahkan ada pasukan Neterward dari kota-kota utama lainnya. Ketika tujuh puluh lima orang ini bergabung bersama, pasukan Neterward di bawah alam dewa akan gemetar ketakutan. Bahkan para ahli alam dewa tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Setelah Long Chen datang ke wilayah yang dikelola oleh Geng Dunia Bawah Berdarah, ia pasti memiliki konflik dengan orang-orang di sana. Setelah mengalahkan selusin prajurit, ia mengerahkan semua orang dari Geng Dunia Bawah Berdarah. Di padang gurun yang tak berujung ini, mereka mengepung Long Chen. Tujuh puluh lima orang mengepungnya dengan erat, takut Long Chen akan melarikan diri dan membuat mereka kehilangan muka. Dasar orang gila, aku pernah dengar sebelumnya bahwa dalam setengah tahun ini, kau telah menyapu bersih Medan Perang Neter dan mengalahkan banyak ahli alam surga. Kau dikenal sebagai orang nomor satu di alam dewa. Tapi kau malah datang untuk memprovokasi Geng Dunia Bawah Berdarah kita. Orang yang berbicara adalah pemimpin Geng Dunia Bawah Berdarah. Geng Dunia Bawah Berdarah memiliki delapan pemimpin, satu pemimpin utama dan tujuh wakil. Delapan orang di alam surga tingkat ke sembilan dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. 925 Seiring dengan meningkatnya kekuatan Long Chen, jumlah lawannya juga meningkat secara bertahap. Di seluruh Medan Perang Neter di area kota utama Gos, dia telah mengalahkan banyak orang di tingkat ke sembilan alam bela diri surga. Itulah sebabnya dia memiliki gelar orang terkuat di bawah alam bela diri dewa. Namun, dia tidak membahayakan nyawa siapapun. Jumlah lawan terbanyak yang pernah ditemuinya juga merupakan geng yang dibentuk sementara, dengan total lebih dari 20 orang. Dan kali ini, lawannya langsung bertambah menjadi 75 orang. Meskipun tidak satu pun dari mereka adalah seniman bela diri dari alam bela diri ilahi, banyak dari mereka sudah sangat dekat dengannya, dan ada juga banyak orang yang memiliki cara magis, seperti Master Jimat, Master Boneka, dan sebagainya. Master Jimat dapat menggunakan Jimat Roh yang kuat, dan Master Boneka dapat menggunakan boneka rune yang kuat, seperti raksasa petir ungu yang pernah dikalahkan Longchen. Ada juga alkemis yang dapat mengisi kembali energi vital yang dikonsumsi orang lain dalam tim. Keunggulan terbesar Longchen adalah kecepatannya. Setelah ditempa oleh binatang petir emas sampai sekarang, kecepatannya telah mencapai tingkat alam bela diri dewa. Keuntungan lainnya adalah dia telah membunuh setidaknya ratusan binatang buas di sepanjang jalan. Darah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah dipadatkan bersama dan ditempatkan di alam virtual besar. Dengan cara ini, Longchen dapat menggunakan energi ini kapan saja ketika energi vitalnya tidak mencukupi. Di medan perang Neter, Neterbis tidak dapat dibunuh sepenuhnya. Semakin banyak Neterbis yang lahir di sungai darah Neter, jadi Longchen tidak pelit dengan kekuatan ini. Pada saat ini, orang-orang dari geng jurang berdarah telah membentuk lingkaran besar dan berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah. Karena gaya bertarung Longchen yang unik, reputasinya telah menyebar di medan perang Neter. Rajurit Neter Army di bawah level perwira pada dasarnya akan melarikan diri ketika mereka bertemu Longchen. Longchen juga tidak akan berurusan dengan mereka. Baginya saat ini, lawan di alam bela diri dewa terlalu berisiko. Dia masih berada di level ke-6 alam bela diri surga. Dia bisa belajar banyak dari para prajurit di level ke-9 alam bela diri surga. Khususnya, 75 prajurit sudah cukup baginya untuk memanfaatkan kekuatan semua orang dan mengubah semuanya menjadi kekuatannya sendiri. Jiwa Kaisar bela diri sejati adalah sesuatu yang menantang surga. Pertarungan segera dimulai. Mereka tahu bahwa Longchen cepat, jadi mereka tidak ingin Longchen menusuk kerumunan. Pertama, mereka mengirim lebih dari 20 orang untuk menyerang Longchen dari jauh. Ada beberapa master boneka di antara mereka. Pada saat ini, mereka menggunakan semua keterampilan mereka dan memanggil binatang boneka yang telah mereka persiapkan sejak lama. Boneka berjalan ini ada bermacam-macam jenisnya, tetapi kebanyakan lebih mirip dengan binatang buas, dan mereka memang memiliki kekuatan binatang buas. Diperkirakan diperlukan beberapa bahan dari binatang buas untuk membuatnya. Boneka berjalan yang tampak seperti singa, harimau, atau raksasa ini, bersama dengan seniman beladiri di tingkat kesembilan alam beladiri surga, menyerang Longchen dengan marah. Longchen berubah menjadi bentuk jiwa naga dan meningkatkan kekuatannya hingga ke puncaknya. Penampilan berdarah dan kejam ini membuat hati semua orang sedikit berdebar. Mereka benar-benar menyadari bahwa seniman beladiri seperti itu tidak mudah dihadapi. Petir emas menyambar tubuh Longchen. Suara mendesing. Longchen menghilang dari pandangan mereka dan menerobos pengepungan mereka. Dia sangat cepat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang seniman beladiri di alam beladiri surga bisa begitu cepat? Semua orang tercengang. Jangan hanya berdiri di sana, serang bersama-sama. Pemimpin fraksi Blue di abis meraung. Tiba-tiba, semua orang bersemangat dan bergegas menuju Longchen. Untuk sesaat, langit penuh dengan gerakan. Bukan karena jumlah orangnya lebih banyak, tetapi jumlah mereka hari ini sangat banyak. Sudah cukup bagiku untuk mengalahkan mereka dalam waktu yang lama. Sekarang aku hampir mencapai level ke-7 alam bela diri surga. Selama aku mencapai level ke-7. Menggunakan True Martial Emperor Sol selama sekitar 4 jam sehari, Longchen sebenarnya akan sedikit lelah. Oleh karena itu, setiap kali ia menghadapi lawan, ia akan membatasi waktu pertempuran menjadi sekitar 4 jam. Ia sering menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya. Sekarang karena ada begitu banyak musuh, ia dapat menggunakan semua caranya untuk menghadapi orang-orang ini. Kaisar neraka menghancurkan pasukan ditembus oleh tangan Longchen. Longchen meninju lagi dan lagi, dan lawan-lawannya seperti pasukan. Setiap pukulan Longchen menciptakan lubang besar di pasukan. Ceritan menyedihkan terdengar. Longchen melepaskan kekuatan penuhnya. Banyak orang terlempar oleh Longchen hanya dalam satu atau dua gerakan, batuk darah. Tanpa masa pemulihan, mereka tidak akan bisa pulih. Jumlah 75 orang berkurang dengan cepat. Orang ini terlalu menakutkan. Dia bukan manusia. Pemimpin, mari kita serang dia bersama-sama. Salah satu wakil pemimpin berkata. Bunuh dia, kata pemimpin fraksi jurang berdarah dengan suara dingin. Gunakan formasi jurang berdarah yang kita peroleh. Kita berdelapan akan menggabungkan wilayah kekuasaan kita dan menghabiskannya sampai mati. Saat Longchen sedang memotong melon dan sayur-sayuran, delapan pemimpin fraksi jurang berdarah diam-diam mendekati Longchen. Sebenarnya, Longchen sudah lama memperhatikan mereka, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya fokus pada pertempuran di depannya. Tujuan Longchen bukanlah untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dia berusaha untuk melihat kinerja setiap orang dan kemudian mempelajari sesuatu yang menjadi miliknya. Tak lama kemudian, Longchen memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Seluruh dunia di sekitarnya menghilang, dan yang tersisa adalah pasukan Neterward yang membimbingnya dalam kultifasinya. Aturan misterius dan pemahaman tentang seni tinjubela diri surgawi terungkap ketika pihak lain menyerang. Longchen menguasainya sedikit demi sedikit. Kecepatan penyalinannya jauh lebih cepat daripada yang lain. Di bawah serangan Longchen, para prajurit kehilangan keinginan untuk bertarung. Kelompok yang terdiri dari 75 orang itu berangsur-angsur berkurang. Segera, hanya 8 pemimpin fraksi jurang berdarah yang bisa berdiri di depan Longchen. Longchen butuh waktu sekitar setengah jam untuk mengalahkan lebih dari 60 orang. Ketika dia mengalahkan musuh terakhir, hati Longchen bergetar. Perasaan pencerahan yang aneh mengalir ke dalam pikiran Longchen dari jiwa kekaisaran bela diri sejati. Roh bela dirinya menjadi semakin kuat. Warna merah di atasnya semakin gelap. Setelah mencapai lapisan ketujuh alam bela diri surga, ia mulai terlihat seperti naga darah spiritual arkaan. Benar sekali. Setelah pertempuran yang sangat intens dan menghabiskan esensi ratusan binatang buas, Longchen akhirnya mengandalkan kekuatan jiwa kaisar bela diri sejati untuk langsung meningkatkan jiwa bela dirinya ke alam bela diri langit LFV7. Formasi jurang berdarah, bunuh dia. Mata para pemimpin dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat monster yang bernama Longchen. Namun, mereka tidak mau menyerah. Pada saat itu, mereka mengepung Longchen. Sangat tidak sabaran, Longchen tersenyum. Sejumlah besar darah binatang buas menyembur keluar dari alam virtual agungnya dan membentuk bola darah setinggi ratusan meter. Bola darah ini berputar dengan cepat dan langsung melemparkan delapan pemimpin itu. Apa ini? Darah binatang buas. Monster macam apa dia? Dia benar-benar bisa mengendalikan darah binatang buas. Lihat, ukuran bola darahnya mengecil. Ketika mereka melihat bola darah itu menyusut, mereka tercengang. Mereka yang terluka masih sadar. Pada saat itu, mereka semua mundur, takut akan terkena dampak pertempuran. Longchen menggunakan kipemurnian darah untuk memurnikan darah binatang buas menjadi asal spiritualnya sendiri. Pada dasarnya, sejumlah besar darah dapat memadatkan sedikit asal spiritual dan mengintegrasikannya ke titik akupuntur Longchen. Namun, karena jumlah total darah binatang buas begitu besar, dalam waktu singkat, bola darah yang tingginya ratusan meter itu sepenuhnya diserap ke dalam perut Longchen. Merusak. Kekuatan agung dan aura pembunuh yang membumbung tinggi meledak dari tubuh Longchen. Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang. Debu hitam berterbangan di mana-mana. Para prajurit yang terluka oleh Longchen juga terhempas oleh Longchen. Mereka berteriak di udara. Dia telah menjadi lebih kuat lagi. Para pemimpin geng jurang berdarah sangat menyadari situasi Longchen. Longchen telah menjadi lebih kuat lagi. LV-7 dari alam Bela Diri Langit. Ini berarti Longchen semakin dekat dengan tujuannya. Setelah datang ke Medan Perang Neter selama setengah tahun, Longchen terus meningkat dua level. Jika perkiraannya benar, dia akan dapat mencapai LV-9 dari alam Bela Diri Langit dalam waktu enam bulan hingga satu tahun lagi. Kemudian, dengan bantuan ramuan keberuntungan Bela Diri Ilahi, yang merupakan ramuan tingkat dua yang sangat penting, dia akan mampu menerobos ke alam Bela Diri Langit berbintang, yang konon membentuk 9999 titik aku puntur. Sekarang, tanpa peningkatan wujud Dharma 5 Kaisar, jika aku menggunakan senjata, aku masih belum sebanding dengan ahli alam Bela Diri Dewa. Aku masih perlu meningkatkan ke alam Bela Diri Langit LV-8 sebelum aku dapat menghadapi seorang prajurit yang baru saja memasuki alam Bela Diri Dewa. Tentu saja, aku masih memiliki Xiao Jin sebagai kartu truf. Selain itu, kecepatanku saat ini telah melampaui seorang prajurit yang baru saja memasuki alam Bela Diri Dewa LV-1. Long Chen memeriksa tubuhnya dan secara kasar memahami kekuatan bertarungnya. Meskipun kekuatannya masih belum terlalu kuat, itu tidak masalah. Selama dia terus bertarung di medan Perang Neter, akan ada hari ketika dia akan mencapai alam Bela Diri Dewa. Pada saat itu, dia akan pergi mencari Lingqi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan biarkan dia lolos. Formasi jurang berdarah. Teriak pemimpin geng jurang berdarah. Dalam sekejap, semua orang mengelilingi Long Chen. Semua orang berdiri di posisi yang seharusnya menjadi delapan trigram. Pada saat itu, semua orang menggunakan keterampilan pertempuran yang sama. Tiba-tiba, formasi merah darah muncul dengan Long Chen sebagai pusatnya. Ketika formasi merah darah muncul, Long Chen merasa seolah-olah mereka berdelapan telah menggabungkan domain mereka. Itu memberinya perasaan bahwa itu setara dengan domain ratusan orang di LV-9 dari alam Bela Diri Langit. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Ini adalah domain terkuat yang pernah dilawan Long Chen. Karena tekadnya relatif rendah, tekadnya tidak menguntungkan dalam hal domain. Hanya pada level ini, yang membuat pemimpin geng jurang berdarah itu tumbang adalah Long Chen, yang telah ditekan, sebenarnya perlahan berdiri. Matanya memancarkan cahaya merah darah. Sisik naga di tubuhnya mengalir dengan kemegahan. Tangan kiri dan kanannya berwarna emas dan hitam. Raja neraka penghancur pasukan, yang memiliki yang dan yin yang ekstrim, memancarkan cahaya yang kuat. 926. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Long Chen, jumlah lawannya juga meningkat secara bertahap. Di seluruh medan perang neter di area kota utama Gos, dia telah mengalahkan banyak orang di tingkat ke-9 alam bela diri surga. Itulah sebabnya dia memiliki gelar orang terkuat di bawah alam bela diri dewa. Namun, dia tidak membahayakan nyawa siapapun. Jumlah lawan terbanyak yang pernah ditemuinya juga merupakan geng yang dibentuk sementara, dengan total lebih dari 20 orang. Dan kali ini, lawannya langsung bertambah menjadi 75 orang. Meskipun tidak satu pun dari mereka adalah seniman bela diri dari alam bela diri ilahi, banyak dari mereka sudah sangat dekat dengannya, dan ada juga banyak orang yang memiliki cara magis, seperti Master Jimat, Master Boneka, dan sebagainya. Master Jimat dapat menggunakan Jimat Roh yang kuat, dan Master Boneka dapat menggunakan Boneka Rune yang kuat, seperti raksasa petir ungu yang pernah dikalahkan Longchen. Ada juga alkemis yang dapat mengisi kembali energi vital yang dikonsumsi orang lain dalam tim. Keunggulan terbesar Longchen adalah kecepatannya. Setelah ditempa oleh binatang petir emas sampai sekarang, kecepatannya telah mencapai tingkat alam bela diri dewa. Keuntungan lainnya adalah dia telah membunuh setidaknya ratusan binatang buas di sepanjang jalan. Darah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah dipadatkan bersama dan ditempatkan di alam virtual besar. Dengan cara ini, Longchen dapat menggunakan energi ini kapan saja ketika energi vitalnya tidak mencukupi. Di medan perang Neter, Neterbis tidak dapat dibunuh sepenuhnya. Semakin banyak Neterbis yang lahir di sungai darah Neter, jadi Longchen tidak pelit dengan kekuatan ini. Pada saat ini, orang-orang dari geng jurang berdarah telah membentuk lingkaran besar dan berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah. Karena gaya bertarung Longchen yang unik, reputasinya telah menyebar di medan perang Neter. Prajurit Neter Army di bawah level perwira pada dasarnya akan melarikan diri ketika mereka bertemu Longchen. Longchen juga tidak akan berurusan dengan mereka. Baginya saat ini, lawan di alam bela diri dewa terlalu berisiko. Dia masih berada di level ke-6 alam bela diri surga. Dia bisa belajar banyak dari para prajurit di level ke-9 khususnya, 75 prajurit sudah cukup baginya untuk memanfaatkan kekuatan semua orang dan mengubah semuanya menjadi kekuatannya sendiri. Jiwa Kaisar bela diri sejati adalah sesuatu yang menantang surga. Pertarungan segera dimulai. Mereka tahu bahwa Longchen cepat, jadi mereka tidak ingin Longchen menusuk kerumunan. Pertama, mereka mengirim lebih dari 20 orang untuk menyerang Longchen dari jauh. Ada beberapa master boneka di antara mereka. Pada saat ini, mereka menggunakan semua keterampilan mereka dan memanggil binatang boneka yang telah mereka persiapkan sejak lama. Boneka berjalan ini ada bermacam-macam jenisnya, tetapi kebanyakan lebih mirip dengan binatang buas, dan mereka memang memiliki kekuatan binatang buas. Diperkirakan diperlukan beberapa bahan dari binatang buas untuk membuatnya. Boneka berjalan yang tampak seperti singa, harimau, atau raksasa ini, bersama dengan seniman bela diri di tingkat ke-9 alam bela diri surga, menyerang Longchen dengan marah. Longchen berubah menjadi bentuk jiwa naga dan meningkatkan kekuatannya hingga ke puncaknya. Penampilan berdarah dan kejam ini membuat hati semua orang sedikit berdebar. Mereka benar-benar menyadari bahwa seniman bela diri seperti itu tidak mudah dihadapi. Petir emas menyambar tubuh Longchen. Suara mendesing. Longchen menghilang dari pandangan mereka dan menerobos pengepungan mereka. Dia sangat cepat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri di alam bela diri surga bisa begitu cepat? Semua orang tercengang. Jangan hanya berdiri di sana, serang bersama-sama. Pemimpin fraksi blue di abis meraung. Tiba-tiba, semua orang bersemangat dan bergegas menuju Longchen. Untuk sesaat, langit penuh dengan gerakan. Bukan karena jumlah orangnya lebih banyak, tetapi jumlah mereka hari ini sangat banyak. Sudah cukup bagiku untuk mengalahkan mereka dalam waktu yang lama. Sekarang aku hampir mencapai level ke-7 alam bela diri surga. Selama aku mencapai level ke-7. Menggunakan True Martial Emperor Sol selama sekitar 4 jam sehari, Longchen sebenarnya akan sedikit lelah. Oleh karena itu, setiap kali ia menghadapi lawan, ia akan membatasi waktu pertempuran menjadi sekitar 4 jam. Ia sering menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya. Sekarang karena ada begitu banyak musuh, ia dapat menggunakan semua caranya untuk menghadapi orang-orang ini. Kaisar neraka menghancurkan pasukan ditembus oleh tangan Longchen. Longchen meninju lagi dan lagi, dan lawan-lawannya seperti pasukan. Setiap pukulan Longchen menciptakan lubang besar di pasukan. Ceritan menyedihkan terdengar. Longchen melepaskan kekuatan penuhnya. Banyak orang terlempar oleh Longchen hanya dalam satu atau dua gerakan, batuk darah. Tanpa masa pemulihan, mereka tidak akan bisa pulih. Jumlah 75 orang berkurang dengan cepat. Orang ini terlalu menakutkan. Dia bukan manusia. Pemimpin, mari kita serang dia bersama-sama. Salah satu wakil pemimpin berkata. Bunuh dia, kata pemimpin fraksi jurang berdarah dengan suara dingin. Gunakan formasi jurang berdarah yang kita peroleh. Kita berdelapan akan menggabungkan wilayah kekuasaan kita dan menghabiskannya sampai mati. Saat Longchen sedang memotong melon dan sayur-sayuran, delapan pemimpin fraksi jurang berdarah diam-diam mendekati Longchen. Sebenarnya, Longchen sudah lama memperhatikan mereka, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya fokus pada pertempuran di depannya. Tujuan Longchen bukanlah untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dia berusaha untuk melihat kinerja setiap orang dan kemudian mempelajari sesuatu yang menjadi miliknya. Tak lama kemudian, Longchen memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Seluruh dunia di sekitarnya menghilang, dan yang tersisa adalah pasukan Neterward yang membimbingnya dalam kultifasinya. Aturan misterius dan pemahaman tentang seni tin jubela diri surgawi terungkap ketika pihak lain menyerang. Longchen menguasainya sedikit demi sedikit. Kecepatan penyalinannya jauh lebih cepat daripada yang lain. Di bawah serangan Longchen, para prajurit kehilangan keinginan untuk bertarung. Kelompok yang terdiri dari 75 orang itu berangsur-angsur berkurang. Segera, hanya delapan pemimpin fraksi jurang berdarah yang bisa berdiri di depan Longchen. Longchen butuh waktu sekitar setengah jam untuk mengalahkan lebih dari 60 orang. Ketika dia mengalahkan musuh terakhir, hati Longchen bergetar. Perasaan pencerahan yang aneh mengalir ke dalam pikiran Longchen dari jiwa kekaisaran bela diri sejati. Roh bela dirinya menjadi semakin kuat. Warna merah di atasnya semakin gelap. Setelah mencapai lapisan ketujuh alam bela diri surga, ia mulai terlihat seperti naga darah spiritual arkaan. Benar sekali. Setelah pertempuran yang sangat intens dan menghabiskan esensi ratusan binatang buas, Longchen akhirnya mengandalkan kekuatan jiwa kaisar bela diri sejati untuk langsung meningkatkan jiwa bela dirinya ke alam bela diri langit LV7. Formasi jurang berdarah, bunuh dia. Mata para pemimpin dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat monster yang bernama Longchen. Namun, mereka tidak mau menyerah. Pada saat itu, mereka mengepung Longchen. Sangat tidak sabaran, Longchen tersenyum. Sejumlah besar darah binatang buas menyembur keluar dari alam virtual agungnya dan membentuk bola darah setinggi ratusan meter. Bola darah ini berputar dengan cepat dan langsung melemparkan delapan pemimpin itu. Apa ini? Darah binatang buas. Monster macam apa dia? Dia benar-benar bisa mengendalikan darah binatang buas. Lihat, ukuran bola darahnya mengecil. Ketika mereka melihat bola darah itu menyusut, mereka tercengang. Mereka yang terluka masih sadar. Pada saat itu, mereka semua mundur, takut akan terkena dampak pertempuran. Longchen menggunakan kipemurnian darah untuk memurnikan darah binatang buas menjadi asal spiritualnya sendiri. Pada dasarnya, sejumlah besar darah dapat memadatkan sedikit asal spiritual dan mengintegrasikannya ke titik akupuntur Longchen. Namun, karena jumlah total darah binatang buas begitu besar, dalam waktu singkat, bola darah yang tingginya ratusan meter itu sepenuhnya diserap ke dalam perut Longchen. Merusak. Kekuatan agung dan aura pembunuh yang membumbung tinggi meledak dari tubuh Longchen. Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang. Debu hitam berterbangan di mana-mana. Para prajurit yang terluka oleh Longchen juga terhempas oleh Longchen. Mereka berteriak di udara. Dia telah menjadi lebih kuat lagi. Para pemimpin geng jurang berdarah sangat menyadari situasi Longchen. Longchen telah menjadi lebih kuat lagi. Eleve tujuh dari alam bela diri langit. Ini berarti Longchen semakin dekat dengan tujuannya. Setelah datang ke medan perang neter selama setengah tahun, Longchen terus meningkat dua level. Jika perkiraannya benar, dia akan dapat mencapai eleve sembilan dari alam bela diri langit dalam waktu enam bulan hingga satu tahun lagi. Kemudian, dengan bantuan ramuan keberuntungan bela diri ilahi, yang merupakan ramuan tingkat dua yang sangat penting, dia akan mampu menerobos ke alam bela diri langit berbintang, yang konon membentuk 9999 titik akupuntur. Sekarang, tanpa peningkatan wujud Dharma 5 Kaisar, jika aku menggunakan senjata, aku masih belum sebanding dengan ahli alam bela diri dewa. Aku masih perlu meningkatkan ke alam bela diri langit eleve delapan sebelum aku dapat menghadapi seorang prajurit yang baru saja memasuki alam bela diri dewa. Tentu saja, aku masih memiliki Xiao Jin sebagai kartu truf. Selain itu, kecepatanku saat ini telah melampaui seorang prajurit yang baru saja memasuki alam bela diri dewa eleve 1. Longchen memeriksa tubuhnya dan secara kasar memahami kekuatan bertarungnya. Meskipun kekuatannya masih belum terlalu kuat, itu tidak masalah. Selama dia terus bertarung di medan perang neter, akan ada hari ketika dia akan mencapai alam bela diri dewa. Pada saat itu, dia akan pergi mencari Lingqi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan biarkan dia lolos. Formasi jurang berdarah. Teriak pemimpin geng jurang berdarah. Dalam sekejap, semua orang mengelilingi Longchen. Semua orang berdiri di posisi yang seharusnya menjadi delapan trigram. Pada saat itu, semua orang menggunakan keterampilan pertempuran yang sama. Tiba-tiba, formasi merah darah muncul dengan Longchen sebagai pusatnya. Ketika formasi merah darah muncul, Longchen merasa seolah-olah mereka berdelapan telah menggabungkan domain mereka. Itu memberinya perasaan bahwa itu setara dengan domain ratusan orang di LV9 dari alam bela diri langit. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Ini adalah domain terkuat yang pernah dilawan Longchen. Karena tekadnya relatif rendah, ketika dia berada di alam bela diri langit, tekadnya tidak menguntungkan dalam hal domain. Hanya pada level ini, yang membuat pemimpin geng jurang berdarah itu tumbang adalah Longchen, yang telah ditekan, sebenarnya perlahan berdiri. Matanya memancarkan cahaya merah darah. Sisik naga di tubuhnya mengalir dengan kemegahan. Tangan kiri dan kanannya berwarna emas dan hitam. Raja Neraka penghancur pasukan, yang memiliki yang dan yin yang ekstrim, memancarkan cahaya yang kuat. 927. Longchen tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Yesuan di sini, dan bahwa dia dalam bahaya. Yesuan adalah seorang ahli dari alam bela diri dewa, dan lawannya berada di tingkat kedua alam bela diri dewa, alam indera ilahi. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih kuat dari Yesuan. Namun, Longchen tetap tidak ragu-ragu. Dia langsung menggunakan kecepatan tercepatnya dan bergegas menuju Yesuan. Yesuan ini, meskipun dia belum lama berada di level pertama alam bela diri dewa, dia telah mencapai puncak alam langit berbintang. Level pertama alam bela diri dewa yang biasa saja masih jauh dari lawannya. Misalnya, Song Yang, jika dia bertemu dengan level kedua alam bela diri dewa, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan berdaya. Kata Kiten sementara Longchen bergerak maju dengan kecepatan penuh. Sementara Longchen terus maju, dia sekali lagi memberi makan binatang petir emas itu dengan kristal ilahi. Dia tahu bahwa dia akan berhasil kali ini. Yesuan seharusnya tidak bertemu dengan pembunuh bayaran ini untuk waktu yang lama. Namun, kekuatan lawannya terlalu kuat, dan dia benar-benar ditekan dalam sekejap. Ketika Longchen tiba, Longchen kebetulan melihat bahwa ahli di tingkat kedua alam bela diri dewa benar-benar meninju udara dan langsung mengirim Yesuan terbang. Sebuah telapak tangan hijau tua langsung tercetak di dada Yesuan. Ini adalah keterampilan tempur dari pasukan Neterward, Longchen telah lama berada di pasukan Neterward, jadi dia masih bisa melihat hal ini. Selain itu, mereka yang bisa memasuki medan perang Neterward pastilah bagian dari pasukan Neterward. Di antara tentara Neterward, siapakah yang ingin membunuh Yesuan? Longchen sudah memiliki jawaban di hatinya. Dia datang agak terlambat, dan Yesuan sudah terluka. Jika bukan karena Longchen, seperti yang diduga, langkah pembunuh berikutnya dapat dengan mudah membunuhnya. Bahkan tanpa langkah berikutnya, Yesuan yang terluka parah tidak akan dapat bertahan lama. Yesuan ini sebenarnya juga seorang pendekar pedang. Longchen telah melihatnya bertarung dari jauh. Senjatanya adalah senjata berwarna darah yang tampak seperti kristal berwarna darah. Senjata itu memancarkan aura pembunuh sedingin es, dan meskipun sangat jauh, Longchen masih bisa merasakan bahwa itu adalah senjata ilahi yang sangat bagus. Dengan latar belakang Yesuan, senjata suci yang digunakannya pasti luar biasa. Terlebih lagi, sejak Longchen datang ke True Martial Imperial Domain, Yesuan adalah orang pertama yang melihat Sword Principle tingkat kedua. Sword Principle tingkat kedua dapat mengeluarkan kekuatan penghancur lima kali lipat. Berhenti. Ini adalah salah satu cara Longchen. Tepat saat pembunuh itu hendak mengakhiri hidup Yesuan, dia tiba-tiba berteriak. Setelah pembunuh itu mendengar ini, gerakannya sedikit melambat. Dia menatap Longchen dengan waspada. Sekejap saja kilatan petir kemasan menyambar di depannya dan berhenti di depan Yesuan. Longchen tidak berubah menjadi jiwa naganya, jadi pembunuh bayaran itu langsung mengenalinya. Dia adalah orang yang menyelamatkan Yesuan terakhir kali. Karena Longchen, pembunuh bayaran itu dimarahi. Di bawah kendali Longchen, Yesuan langsung dipeluk oleh Longchen di bawah kendali domainnya. Mereka meninggalkan jangkauan serangan alam bela diri ilahi tingkat kedua. Yesuan masih sadar saat ini. Namun, setelah dipukul oleh telapak tangan lawan, kulitnya benar-benar berubah menjadi hijau tua. Dia tampak berada di ambang kematian. Tubuhnya memancarkan ki dingin yang mencengangkan. Ketika Longchen menyentuhnya dengan ringan, dia langsung merasakan bahwa separuh tubuhnya sangat dingin. Kakak Chen, kenapa kau? Yesuan membuka matanya yang berkaca-kaca. Setelah melihat penampilan Longchen, dia agak lamban. Begitu Yesuan selesai berbicara, pembunuh di depannya teringat bahwa Longchen telah melarikan diri di depannya. Kali ini, dia sedang berjaga-jaga. Kamu berhasil lolos dariku sekali, tetapi bisakah kamu lolos untuk kedua kalinya? Kecepatan alam bela diri ilahi tingkat kedua jauh lebih cepat daripada kecepatan Longchen. Dalam sekejap, ahli alam bela diri ilahi itu telah berubah menjadi garis hijau tua dan langsung menyerbu ke depan Longchen. Telapak Tangan Ilahi Utara Gelap Meskipun Longchen tampak seperti anak kecil yang belum mencapai alam bela diri ilahi, pembunuh bayaran itu telah menderita kerugian terakhir kali karena ia telah meremehkan Longchen. Kali ini, ia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Oleh karena itu, ia segera menggunakan jurus pembunuh mutlak pada Longchen. Dark North Divine Palem adalah keterampilan ilahi tingkat dua yang dimiliki oleh Netterworth Army. Hanya kapten dan di atasnya yang memenuhi syarat untuk mempraktikannya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Gadli Killer Hart Sutra. Pada saat ini, Longchen merasakan langit dan bumi membeku. Yin Qi yang ekstrim melonjak ke arahnya. Itu juga mengandung asal ilahi dari pembunuh itu, yang jauh lebih kuat daripada Longchen. Hanya dalam waktu singkat, Longchen berada dalam bahaya ekstrim. Ini bukan kota utama para hantu. Di kota utama para hantu, pembunuh bayaran tidak akan berani mengejar Longchen secara terang-terangan. Di medan perang Netterworth, bahkan jika Longchen menggunakan teknik melarikan diri dari darah, dia tidak tahu apakah dia akan mampu melarikan diri dari kendali ahli ini. Longchen, ayo pergi. Melihat telapak tangan ilahi utara kegelapan, hati Yesuan bergetar. Matanya sudah dipenuhi keputus asaan. Namun, Longchen ternyata tenang-tenang saja. Ketika telapak tangan ilahi utara kegelapan membombardirnya, Longchen tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Di tangan kirinya, kilat emas berputar dengan liar. Pada saat ini, pola di telapak tangannya tiba-tiba retak terbuka. Seekor binatang petir emas, yang seluruhnya terdiri dari kilat emas, tiba-tiba menyerbu keluar. Binatang petir emas itu telah menyerap lusinan kristal dewa dan kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Saat berhadapan dengan telapak tangan ilahi utara kegelapan, ia melepaskan semua kekuatannya. Ini adalah kekuatan yang sangat merusak. Dalam sekejap, petir emas memenuhi seluruh dunia, menciptakan jurang yang dalam di tanah sekitarnya. Binatang petir emas itu menutupi langit dan mengeluarkan serangkaian raungan gila. Dalam sekejap mata, ia bertabrakan dengan telapak tangan ilahi utara kegelapan milik lawan. Petir emas itu ganas dan membakar, sedangkan telapak tangan ilahi utara kegelapan dingin. Harus dikatakan bahwa Long Chen saat ini di alam bela diri ilahi tingkat kedua sama sekali tidak mampu menahan kekuatan ini. Namun, setelah binatang petir emas itu menyerap kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya yang terkumpul bahkan lebih mengerikan. Binatang petir emas itu meraung dan berlari. Petir yang pekat itu benar-benar menelan udara dingin telapak tangan ilahi utara yang gelap. Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Pembunuh di alam bela diri ilahi tingkat kedua itu sangat terkejut. Petir emas itu tidak hanya menghancurkan keterampilan ilahi tingkat dua miliknya, tetapi juga menyerang tubuhnya dan langsung membuatnya terpental. Petir emas itu dengan sengaja menghancurkan tubuh bela diri ilahi miliknya. Tiba-tiba, tercium bau terbakar. Sebagian besar kulitnya yang gelap terbakar hitam oleh Long Chen. Pada saat yang sama, dia menyemburkan setegup darah dan mundur beberapa langkah. Emas kecil, kembalilah. Binatang petir emas itu telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya. Pada saat ini, ia berhenti di telapak tangan kiri Long Chen. Menghadapi pembunuh tingkat kedua alam bela diri ilahi, ia sangat ganas dan kejam. Namun, menghadapi Long Chen, ia sangat jinak. Pada saat ini, tubuhnya sepenuhnya terbentuk oleh petir, ia menjelati telapak tangan Long Chen. Wow! Binatang petir emas itu tampaknya meminta pujian dari Long Chen. Yang membuat Long Chen pingsan adalah binatang petir emas itu telah menyerap begitu banyak kekuatan. Beberapa saat yang lalu, ia telah menghabiskan tiga perempat kekuatannya. Dari sini, dapat dilihat berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menghadapi alam bela diri ilahi tingkat kedua. Serangan tiba-tiba Long Chen tidak hanya membuat Yesuan takut, tetapi juga prajurit alam bela diri ilahi itu. Setelah terluka, dia segera berdiri. Pada saat ini, tubuhnya juga dalam kondisi cedera serius. Dia menatap Long Chen dengan dingin, lalu dengan tegas berbalik dan menghilang. Yesuan, anggaplah dirimu beruntung. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini lain kali. Setelah berbicara, tubuhnya dengan cepat menghilang dari pandangan Long Chen. Dia tidak tahu apa binatang petir emas di tangan kiri Long Chen, tetapi dia sangat takut padanya. Kita harus segera keluar dari sini. Long Chen baru saja akan membiarkan Yesuan tinggal di alam void besar. Bagaimanapun, ada keributan besar di sini. Tidak akan baik jika ahli lain datang. Medan Perang Neter adalah tanah pembantaian. Jika orang lain di tingkat kedua alam bela diri ilahi datang, Long Chen pasti tidak akan mampu menghadapinya. Yesuan menahan luka-luka di tubuhnya dan mengangguk. Baru setelah menempatkan Yesuan di alam void besar, Long Chen menghela napas lega. Dia menyelam ke sungai darah Neter, di mana akan lebih sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Ini bukan pertama kalinya Yesuan datang ke sini. Long Chen selalu menjadi orang yang misterius. Bahkan kilat emas tadi juga sangat misterius. Bagaimana perasaanmu sekarang? Long Chen bahkan tidak punya waktu untuk memilah-milah hal lainnya. Yang paling ia khawatirkan adalah luka-luka Yesuan. Sudut mulut Yesuan menunjukkan sedikit senyum tak berdaya. Dia berkata dengan agak patah hati, aku juga tidak menyangka akan tertangkap di sini. Aku mungkin sudah tamat. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Long Chen menyelidiki sedikit dan menemukan bahwa aura dingin saat ini sedang menghancurkan tubuh Yesuan. Aura dingin ini, dalam waktu singkat, mungkin akan menghancurkan Yesuan sepenuhnya. Telapak Dewa Dunia Bawah Utara ini awalnya adalah teknik yang sangat menakutkan. Sangat sulit bagi orang yang terkena untuk bertahan hidup. Ini juga alasan mengapa pembunuh itu memilih untuk pergi pada akhirnya. Bahkan jika dia pergi, kemungkinan besar Yesuan akan mati di tempat. Ini adalah telapak Dewa Dunia Bawah Utara milik pasukan Dunia Bawah. Kidunia Bawah Utara di telapak tangan itu telah memasuki tubuhku. Jika aku tidak mengeluarkan benda ini, aku mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari sebulan. Yesuan berkata dengan ekspresi serius. Apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Situasi yang tiba-tiba ini mengganggu ritme Long Chen. Baginya, Yesuan adalah teman baik. Dia juga sangat baik kepada Long Chen. Sesuatu seperti jimat pelindung pasti sangat berharga, tetapi dia dengan santai memberikannya kepada Long Chen. Ini berarti bahwa dia juga menghargai Long Chen sebagai teman. Terlebih lagi, Long Chen telah menyelamatkan hidupnya dua kali. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Yesuan adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini selama sisa hidupnya. Ada caranya, tapi aku harus merepotkanmu. Yesuan berpikir sejenak dan berkata. Berbicara. 928 Long Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, bisakah pil Phoenix api sembilan matahari ini mengeluarkan kidunia bawah utara dari tubuhmu. Seharusnya bisa. Sepertinya seseorang pernah mencobanya sebelumnya, kata Yesuan. Baiklah, aku akan mengirimmu kembali. Long Chen menganggupkan kepalanya. Karena dia tidak bisa menerobos di medan perang neter dalam waktu singkat, setelah tinggal di sini selama lebih dari setengah tahun, kembali berjalan-jalan juga merupakan hal yang baik. Keduanya mengobrol sebentar dan menjadi akrab satu sama lain. Long Chen kemudian menuju ke arah yang berlawanan dari sungai darah neter, yang juga merupakan arah asalnya. Karena dia terburu-buru, perjalanan kembali menjadi jauh lebih cepat. Apakah sumo akan memberimu pil sembilan matahari api Phoenix ini atau tidak, itu masih menjadi pertanyaan. Saat mereka sedang terburu-buru, Long Chen tiba-tiba berkata, Yesuan, yang wajahnya telah berubah menjadi hijau tua dan sangat lemah, tertawa tak berdaya dan berkata, Saudara Chen, kamu juga bisa melihatnya. Benar sekali, aku bisa memastikan bahwa aku melihat orang ini di belakang sumo. Dia adalah kapten pasukan neter, dan punggungnya sangat familiar. Pasti orang ini, tapi apakah sumo yang memerintahkannya atau bukan, aku tidak tahu. Yesuan berpikir keras, lalu berkata, aku juga tidak bisa memahaminya. Memang benar aku tidak tahan dengan sumo, tetapi itu terutama karena aku memiliki beberapa konflik dengan generasi muda keluarga Su di ibu kota Netermansion. Namun, aku tidak memiliki permusuhan dengan sumo, aku hanya tidak ingin adikku menikah seperti ini. Hanya karena ini, dia ingin membunuhku. Dapat dilihat bahwa Yesuan ini ternyata mempunyai rasa keterikatan terhadap saudara perempuannya sendiri, penguasa kota hantu Yesuan yang tiada taraf, itulah sebabnya dia membenci sumo yang mengejar Yesuan. Mungkin orang itu bertindak atas kemauannya sendiri, atau mungkin diperintahkan oleh orang lain. Jika, pil sembilan matahari api Phoenix adalah harta yang bagus, kita hanya perlu kembali dan melihat apakah sumo bersedia mengambilnya. Long Chen merenung sejenak, lalu berkata, Tentu saja, bukan berarti sumo tidak ingin membunuhmu hanya karena dia mengeluarkannya begitu mudah, imbuh Long Chen. Aku juga berpikir begitu. Namun, kali ini kau menyelamatkanku lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Yesuan tersenyum pahit. Kami berteman. Kami tidak peduli tentang itu, kata Long Chen acuh-ta'acuh sambil bergegas. Menurutku, sebaiknya kau tidak datang ke Medan Perang Neter di masa depan. Orang-orang itu mengawasimu dengan ketat. Aku jamin, setiap kali kau datang, mereka akan membunuhmu. Saya tidak bisa datang. Yesuan masih agak enggan. Dia datang ke Medan Perang Neter untuk mendapatkan pengalaman, ini adalah kesempatan yang bagus. Kelemahan saya adalah pengalaman bertempur saya yang relatif sedikit. Jika saya tidak banyak berlatih, akan sangat sulit untuk memasuki level kedua alam bela diri ilahi, alam indera ilahi. Kita bicarakan ini setelah kita selamat, kata Long Chen. Dalam perjalanan pulang, karena Long Chen menggunakan kecepatan kilatnya untuk berjalan di tepi Sungai Neter Blut, pada dasarnya dia tidak bertarung, jadi kecepatannya sangat cepat. Sebelumnya, dia menghabiskan waktu setengah tahun untuk mencapai Laut Neter Blut, dan jika dia bergegas dengan kecepatan penuh, dalam waktu kurang dari setengah bulan, Long Chen hampir kembali ke pintu masuk Medan Perang Neter. Setelah setengah bulan bergaul, Long Chen dan Yesuan sudah sangat akrab satu sama lain. Namun, di mata Yesuan, Long Chen masih merupakan orang yang sangat misterius. Dari mulut Yesuan, Long Chen kurang lebih mengetahui situasi Neter Manchen. Ini adalah sesuatu yang harus dia pahami. Bagaimanapun, dia masih harus menemukan formasi teleportasi semesta berskala besar dari Neter Manchen, pergi ke wilayah Kerajaan Timur, Istana Kaisar Beladiri Sejati, dan menemukan jalan ke wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Seluruh Neter Manchen berada di bawah kendali penguasa Neter Manchen. Di wilayah Kerajaan Timur, penguasa Neter Manchen ditunjuk langsung oleh penguasa Istana Kerajaan Timur. Dia memiliki otoritas tertinggi, dan pasukan Neter World adalah pasukan milik penguasa Neter Manchen. Informasi Yesuan lebih lengkap, jadi dia berkata kepada Long Chen, di Neter Manchen, tidak ada ahli di atas level ke-6 alam bela diri ilahi, tetapi ada banyak ahli di level ke-5 alam bela diri ilahi. Kamu harus tahu bahwa ada tiga level di level ke-5 alam bela diri ilahi. Pada dasarnya, mereka yang dapat melewati ujian angin, api, dan guntur pertama, kesengsaraan angin terlupakan sudah dianggap ahli super. Kakak perempuanku adalah seorang pejuang level ini, dan kaisar tentara Neter World juga seorang pejuang level ini. Menurut legenda, penguasa Neter Manchen adalah seorang ahli yang telah melewati kesengsaraan terakhir, kesengsaraan guntur 9 surga. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari kakak perempuanku. Di Neter Manchen, penguasa Neter Manchen adalah eksistensi tertinggi. Pasukan Neter berada di bawah kendali penguasa Neter Manchen. Ada juga penguasa tertinggi, yang disebut kaisar Neter Manchen. Menurut Yesuan, dia seharusnya adalah seorang ahli yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan. Di Neter Manchen, dia hanya lebih lemah dari penguasa Neter Manchen. Di bawah kaisar Neter Manchen terdapat beberapa kaisar Neter Manchen. Ada banyak ahli tingkat ini di Neter Manchen, seperti para pemimpin beberapa keluarga besar, seperti keluarga Su dan keluarga Ye. Di keluarga Ye, prajuri terakhir yang melewati kesengsaraan angin terlupakan di tingkat kelima alam bela diri ilahi telah meninggal, dan yang terkuat hanyalah beberapa leluhur di tingkat keempat alam bela diri ilahi. Untungnya, saudara perempuan saya mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi beberapa dekade yang lalu, jadi keluarga Ye memiliki pilar baru, jadi keluarga Ye tidak akan menurun karena ini. Dapat dikatakan bahwa saudara perempuan saya, Yesuan, sekarang adalah prajurit terkuat di keluarga Ye, dan juga legenda keluarga Ye. Keluarga Ye dapat hidup dengan aman di prefektur Neter Manchen karena saudara perempuan saya. Dapat dilihat bahwa Yesuan sangat mengagumi adiknya. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk mencapai tingkat ini. Ada banyak keluarga di Neter Manchen, dan keluarga-keluarga teratas, seperti keluarga Su dan keluarga Ye, memiliki ahli di tingkat kelima alam bela diri ilahi. Jika aku tidak mencapai alam bela diri suci, aku khawatir aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan kepala istana Neter Manchen. Satu-satunya cara bagi Longchen untuk keluar dari pasukan Neter yang sangat besar adalah melalui formasi teleportasi kosmos. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi ke distrik Kaisar Ropedang. Neter Manchen hanyalah satu dari 108 area di wilayah Kerajaan Timur. Tanpa formasi teleportasi kosmos, pada dasarnya mustahil untuk pergi ke distrik Kaisar Ropedang. Alasan mengapa enam klan iblis bisa pergi ke distrik Kaisar Desolate mungkin karena distrik Kaisar Desolate tidak jauh dari Neter Manchen. Setelah sebulan, kondisi tubuh Ye Suan semakin memburuk. Jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, bahkan jika dia bisa pulih, kemungkinan besar dia akan terpengaruh. Untungnya, Ye Suan bertahan. Longchen juga melihat pintu masuk ke medan perang Neter dari jauh. Saya akhirnya kembali. Setelah keluar dari formasi hijau tua, Longchen berdiri di Aula Hidup dan Mati. Tidak banyak waktu tersisa, jadi dia buru-buru keluar dari Aula Hidup dan Mati. Saat ini, tidak banyak orang yang masuk, jadi orang-orang yang keluar sangat mencolok. Pada saat ini, beberapa perwira yang bertugas jaga sedang mengobrol santai. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki, mereka segera berbalik. Wajar jika seseorang keluar dari dalam. Mereka hanya perlu mencatatnya. Namun, ketika mereka melihat penampilan Longchen, mereka langsung tercengang. Kau, kau keluar hidup-hidup. Song Yang, Ciliar, bukankah kau? Di mata mereka, Longchen sudah mati. Longchen tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia berkata langsung, bukankah kamu ingin mendaftar? Cepatlah. Salah satu perwira membuka buku itu dengan canggung. Nama Longchen sudah dicoret dengan garis merah. Ini berarti Longchen sudah lama dianggap meninggal. Ada banyak orang yang tidak melakukan gerakan apapun dalam setengah tahun terakhir. Namun, karena Longchen dan Song yang telah masuk sebelumnya, mereka berasumsi bahwa Longchen sudah mati. Eh, maafkan aku, kata perwira itu dengan canggung. Namun, mereka bingung bagaimana Longchen bisa bertahan hidup. Saya pergi. Setelah mencoret namanya dengan pena hitam, Longchen tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera bergegas keluar dari kam hidup dan mati. Pintu keluar kam pelatihan Neter Legion berada di dekat spekter kolosseum. Longchen tahu di mana itu, jadi dia bergegas menuju pintu keluar seperti embusan angin. Faktanya, di Neter Legion, jika mereka tidak menerima perintah, terutama para prajurit, mereka tidak memiliki hak untuk meninggalkan tempat pelatihan Neter Legion dengan mudah. Di pintu masuk kam pelatihan, ada dua batalion beranggotakan 2.000 orang yang menjaganya. Ini berarti ada dua ahli alam bela diri dewa di sini. Di antara 2.000 batalion itu, ada satu yang disebut Batalion Serigala Liar. Song yang sedang duduk santai di pavilion bersama dengan seorang ciliark lainnya. Longchen juga mengenal ciliark ini, dia adalah Kibing yang gagah berani dan heroik. Song yang, cucumu tidak buruk. Sepertinya dalam waktu kurang dari setahun, dia akan mampu mencapai tingkat ke-9 alam bela diri surga. Puji Kibing. Baru saja Song Yucun pergi dari sana. Dua bulan setelah Longchen bergabung dengan pasukan Neterworld, Song Yucun telah bergabung kembali dengan pasukan Neterworld. Song yang telah menghabiskan banyak upaya untuk memindahkan Song Yucun di bawah komandonya. Sekarang, Song Yucun sudah menjadi seorang kopral. Dia memiliki beberapa prestasi pertempuran. Selama kekuatannya mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri surga, Song yang dapat segera menjadikannya seorang ciliark. Selama Song Yucun dibesarkan, Song yang akan memiliki penerus. Tidak apa-apa. Anak ini hanya peduli dengan dandanan. Jika dia berkultivasi dengan serius, dia pasti sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Song yang berkata dengan rendah hati. Dia sudah jauh lebih baik. Jika Longchen yang mengalahkannya masih hidup, dia mungkin tidak akan sebanding dengannya sekarang, kata Ki Bing. Longchen. Song yang teringat orang itu. Tidak ada berita selama setengah tahun. Dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah mati jika pergi ke Medan Perang Neter. Song yang tersenyum tipis. Semua orang yang menentangnya tidak memiliki akhir yang baik. Tepat ketika mereka berdua asyik mengobrol, terdengar keributan di luar gerbang lebar tempat pelatihan. Apa yang terjadi? Tanya Song yang dengan mata terbelalak. Ciliark, seorang prajurit bernama Longchen ingin memaksa keluar tanpa pesan dari Ciliark. Seorang prajurit Neter Legion berlari mendekat dan berkata dengan gugup. 929. Longchen tidak tahu bahwa dia masih memerlukan izin Ciliark untuk pergi. Jika dia tahu, dia akan menggunakan blood escape saja daripada dikelilingi oleh begitu banyak prajurit Neterward. Total ada 2.000 prajurit, dan 20 di antaranya adalah perwira. Longchen telah mengalahkan ratusan perwira. Sejujurnya, mereka yang berada di tingkat ke-9 alam bela diri surga bukanlah apa-apa di matanya. Sekarang setelah dia memiliki Yesuan sebagai jimat pelindung, dia tentu saja tidak peduli dengan mereka. Bagaimanapun, nyawa Yesuan lebih penting. Tepat saat dia hendak bergegas keluar, dia tiba-tiba melihat seseorang menghalangi jalannya. Itu adalah Song Yucun. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mata mereka akan menjadi merah. Tentu saja, Song Yucun adalah yang paling iri. Longchen telah mengalahkannya dan memberinya kejutan yang tidak menyenangkan. Sejak saat itu, dia telah jatuh ke dalam pusaran ejekan. Jika bukan karena kakeknya, dia mungkin akan tenggelam dalam pelupaan selamanya. Tujuan utamanya bergabung dengan pasukan Neterward adalah untuk membunuh Longchen. Namun, setelah masuk, dia sibuk dengan hal-hal lain, dan Longchen telah pergi ke medan perang Neterward beberapa saat yang lalu. Setelah itu, semua orang mengira Longchen telah meninggal, jadi dia tidak menanyakan masalah itu lebih jauh. Tetapi sekarang, Longchen berdiri di depannya, hidup dan sehat. Mata Song Yucun menyala karena amarah ketika melihat pemuda yang dingin dan sombong itu. Dia langsung menyerbu ke arah Longchen. Kamu berani keluar dari kamp pelatihan Neterward tanpa izin dari Ciliark. Longchen, kamu telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati. Matilah. Setelah selesai berbicara, dia menunjukkan kekuatannya yang baru saja meningkat. Sembilan roda yinyang, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, melesat ke arah Longchen. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat menghindar. Jika mereka terkena serangan cucu Ciliark, itu tidak akan sepadan. Sejujurnya, tindakan Song Yucun tidak sah. Dia hanya seorang kopral, dan ada banyak perwira di sini. Bukan gilirannya untuk menyerang, dan dia harus bersikap kejam. Mereka hanya bisa berduka untuk Longchen. Siapa yang meminta Longchen menyinggung orang ini tanpa alasan? Melihat serangan itu semakin dekat dan dekat dengan Longchen, dan hendak menjatuhkannya sepenuhnya, tubuh Longchen tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Song Yucun. Dia tiba-tiba menyerang dengan kakinya, menendang pantat Song Yucun yang kencang. Seketika, kaki Song Yucun terbanting ke tanah. Sebuah ledakan keras terdengar, dan Song Yucun mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Tubuhnya terbenam dalam ke tanah, dan dia tetap tidak bergerak dengan tubuhnya terentang. Wajah semua orang sudah tidak bernyawa. Sangat kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Aku rasa anak ini telah mencapai alam bela diri dewa. Tidak mungkin, alam bela diri dewa tidak hanya berada di level ini. Kultivasinya sangat dekat dengan alam bela diri dewa, tetapi dia masih belum sebanding dengan seseorang di alam bela diri dewa. Prajurit di alam bela diri dewa telah dianugerahi hukum surgawi, dan aura hukum surgawi semacam itu tidak ada di tubuh Long Chen. Saat semua orang berdiskusi, Song Yang dan Qi Bing, dua ahli hebat di alam bela diri dewa, telah tiba. Song Yang menatap tajam ke arah anak laki-laki di antara kerumunan itu. Bukankah itu Long Chen yang ingin dibunuhnya sebelumnya? Pada pandangan kedua, dia melihat cucunya yang hampir diinjak-injak di bawah kakinya. Dalam sekejap, kemarahan membara di dadanya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung ingin membunuh Long Chen. Namun, saat ini, Qi Bing berdiri di depannya dan pertama-tama menghentikan aksinya. Kemudian, dia dengan dingin berkata kepada Long Chen, Long Chen, kamu tidak hanya menerobos masuk ke kamp pelatihan tentara Neterward, kamu juga melukai seorang rekan. Kamu telah melanggar disiplin militer. Apakah disiplin militer tentara Neterward seperti ini? Aku hanya bertanya apakah aku boleh keluar, tidak menerobos masuk. Selain itu, semua orang di sini dapat melihat bahwa Nona Song lah yang pertama kali menemukan alasan untuk memukulku. Jika aku tidak melawan, akulah yang akan tergeletak di tanah sekarang. Mengenai apakah apa yang aku katakan benar atau salah, ada begitu banyak saksi di sini. Aku tidak percaya bahwa tidak ada orang yang memiliki hati nurani di sini. Song Yang dan Qi Bing sama-sama tahu bahwa apa yang dikatakan Long Chen mungkin benar. Selain itu, dari mata para penonton, mereka dapat melihat ini. Sudah pasti Song Yu Chun yang membenci Long Chen dan menyerang lebih dulu. Terlebih lagi, Long Chen baru saja memanggil Song Yu Chun, Nona Song. Memikirkan pakaian Song Yu Chun yang biasa, dan melihat penampilannya saat ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Kalian semua, diam. Ekspresi Song yang sangat garang. Sebenarnya, dia benar-benar ingin menghajar Long Chen sampai mati. Namun, di pasukan Neterward, tanpa alasan yang cukup, bahkan dia tidak dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit pasukan Neterward. Kalian semua, kembalilah. Masalah ini akan ditangani oleh Batalion Serigala Liar. Song Yang menegur. Tunggu. Long Chen awalnya ingin keluar. Pada saat ini, dia mengangkat satu tangan dan berkata, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku harus pergi ke rumah Tuan Kota. Jika aku terlambat, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Kali ini, giliran Song Yang yang tercengang. Bahkan seorang ciliark seperti dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Ekspresinya berubah dari tercengang menjadi senyum mengejek, masalah apa yang tidak bisa aku, Song Yang, tangani. Katakan padaku, Long Chen, biar ku katakan padamu, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Pada saat yang sama, kau harus kembali ke Batalion Serigala Liar dan menerima hukumanku. Bahkan jika kau punya alasan, kau tidak bisa secara terbuka melukai orang lain di sini. Long Chen tersenyum. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia menatap Song Yang beberapa saat sebelum tersenyum dan berkata, karena sudah seperti ini, orang tua, maafkan aku karena tidak bisa menemanimu. Selamat tinggal. Long Chen langsung berubah menjadi cahaya kemasan dan langsung menghilang dari pandangan Song Yang. Dia bahkan tidak menggunakan blood escape, tetapi kecepatannya sudah sedikit lebih cepat dari Song Yang. Ini adalah aspek kecepatan Long Chen saat ini yang menantang surga. Mengejar. Wajah tua Song Yang sangat jelek. Setelah memberitahu orang lain untuk menjaga Song Yucun, dia buru-buru mengejar Long Chen. Namun, tidak lama kemudian, dia tercengang. Long Chen berubah menjadi sambaran petir emas dan langsung melesat lewat. Di kota hantu yang luas, dia telah lama menghilang dari pandangan Song Yang. Arah ini adalah arah rumah tuan kota. Ces, kita tidak bisa membiarkan bocah ini melarikan diri. Karena kau sudah keluar, maka biarkan aku membunuhmu tanpa diketahui siapapun. Oleh karena itu, dia diam-diam mengejar ke arah rumah tuan kota. Jika Long Chen berada di pasukan Netherworld, bukan berarti dia tidak ingin menggunakan Yesuan untuk menekan pihak lain, tetapi itu tidak pantas. Hal semacam ini sudah cukup untuk diketahui oleh lingkaran dalam, tidak perlu disebarkan. Yesuan jelas telah terkena telapak Dewa Utara kegelapan milik pasukan Netherworld. Jika ini disebarkan, apa yang akan dipikirkan orang lain? Oleh karena itu, itu tidak pantas. Rumah tuan kota adalah kompleks bangunan besar, yang merupakan bagian dalam kota hantu. Ada sekitar 100 ribu orang yang tinggal di dalamnya, hubungan mereka rumit, jumlah ahli tidak kurang dari pasukan Netherworld kota hantu. Rumah tuan kota juga dijaga ketat. Tanpa perintah, orang biasa tidak bisa masuk. Namun, Longchen tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukannya di pasukan Netherworld. Dia segera berubah menjadi cahaya berdarah, menggunakan teknik melarikan diri dari darah, dia bergegas ke rumah tuan kota dari langit. Yesuan tahu di mana tuan kota Yesuan yang cantik berada. Dengan kekuatannya di tingkat kelima alam bela diri ilahi, angin api guntur kesengsaraan, dia secara alami merasakan keberadaan Longchen dalam sekejap. Siapa ini? Begitu Longchen mendarat di tanah, seorang wanita cantik mengenakan gaun ungu berdiri di depannya. Longchen merasakan tekanan yang tak tertahankan di tubuhnya. Dia menduga bahwa seorang ahli yang kuat seperti Yesuan dapat dengan mudah membunuhnya dengan lambayan tangannya. Aku teman saudaramu. Saat Longchen berbicara, dia sudah membawa Yesuan keluar dari alam kekosongan besar. Seluruh tubuh Yesuan sudah berwarna hijau tua, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura sedingin es. Dia sudah menghirup lebih banyak daripada mengembuskannya. Meskipun Yesuan bukan anggota pasukan Neterward, dia sering berhubungan dengan mereka. Pada saat ini, jejak kemarahan muncul di matanya yang indah. Dia buru-buru memeluk Yesuan, lalu membawanya bersamanya seolah-olah dia telah berteleportasi ke aula besar tempat dia tinggal sebelumnya. Ikuti aku. Suara yang merdu, bagaikan kicauan burung, terdengar. Tanpa berkata apa-apa, Longchen mengikutinya masuk. Di aula samping aula, ada sebuah ruangan yang didekorasi dengan indah. Pada saat ini, Yesuan membaringkan kakakaknya di ranjang empuk. Tatapan matanya sangat lembut. Meskipun kakaknya terluka, dia sangat tenang. Ini adalah telapak tangan Dewa Utara kegelapan milik tentara Neterward. Di tempat tidur, Yesuan hampir tidak sadarkan diri. Setelah merasakan suhu tubuh adiknya, dia membuka matanya yang mengantuk dan mengangguk sedikit. Melihat kakaknya seperti ini, Yesuan menggigit gigi putihnya. Anak baik, berbaringlah sebentar. Yesuan menyentuh dahi kakaknya dan membiarkannya beristirahat. Setelah itu, dia menatap Longchen. Longchen berkata langsung, pil finix sembilan matahari keluarga suh dapat menyelamatkan telapak tangan Dewa Utara kegelapan. Aku pikir kamu harus segera memanggil Marsakal Sumo. Aku tidak tahu berapa lama kakakmu bisa bertahan. Dia telah terkena telapak tangan Dewa Utara kegelapan selama sebulan. Yesuan tidak menyangka Longchen akan memberikan saran seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Longchen lagi sebelum berjalan keluar. Karena Longchen baru saja masuk, banyak orang telah berkumpul di aula. Mereka semua adalah pejuang alam bela diri Dewa yang telah menemukan jejak Longchen. Yesuan berkata kepada salah satu dari mereka, panggil Sumo ke sini. Katakan padanya untuk membawa pil finix sembilan matahari. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Prajurit alam bela diri Dewa mengangguk. Tubuhnya melesat dan menghilang di depan aula. Yang lainnya menunggu di luar. Tuan kota, apa yang terjadi? Salah satu prajurit, yang tampaknya memiliki status lebih tinggi, bertanya. Tidak apa-apa. Kakakku terluka, kata Yesuan dengan tenang. Mereka yang mengenalnya pasti tahu bahwa dia sedang menahan amarahnya. Di wilayahnya, adik laki-lakinya terus-menerus dibunuh. Dan kali ini, itu adalah pasukan Neterward. Siapa yang ingin berurusan dengan adik laki-lakinya? Memikirkannya, Yesuan merasakan sakit kepala. Siapa mereka? Tuan, kita akan membunuh mereka sekarang. 930. Yesuan melambaikan tangannya dan berkata, untungnya, dia masih hidup. Kita tunggu saja Sumo datang. Biarkan adikku pulih dulu. Aku akan menceritakan sisanya nanti. Iya. Semua orang menganggup dengan hormat. Baru kemudian Yesuan kembali ke kamarnya. Saat ini, Yesuan sudah tertidur lelap. Kabut putih pekat, karena suhu tubuh Yesuan yang dingin, membeku di tempat tidur. Setelah memeriksa kondisi Yesuan dan menggunakan keilahinya yang kuat untuk mengusir rasa dingin bagi Yesuan, Yesuan melihat Long Chen di sampingnya. Dia berkata kepada Long Chen dengan nada lembut, bisakah kau memberitahuku detailnya? Long Chen menganggup dan memberitahu Yesuan tentang apa yang terjadi di medan perang neter. Dia juga memberitahu Yesuan tentang bagaimana dia menyelamatkan Yesuan terakhir kali. Tentu saja, dia tidak mengisyaratkan bahwa dia mengira Sumo adalah dalangnya. Dia tahu hubungan antara Yesuan dan Sumo. Tanpa bukti, dia tidak bisa bicara sembarangan. Kalau tidak, dia bisa terbunuh. Yesuan dan Sumo adalah ahli super yang bahkan Long Chen tidak dapat melarikan diri dengan blood escape. Setelah mendengarkan, Yesuan terkejut dengan Long Chen. Di matanya, Long Chen hanyalah seorang pendekar kecil di tingkat ketujuh alam bela diri surga. Dia mengira Long Chen hanya beruntung dan pernah menyelamatkan Yesuan sekali. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen tidak hanya menyelamatkan Yesuan, dia bahkan menyelamatkan Yesuan terakhir kali ketika dia dalam bahaya karena Long Chen. Terlebih lagi, Long Chen tidak menyelamatkan Yesuan begitu saja. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa Yesuan mundur. Seorang pendekar di alam bela diri surga tingkat ketujuh dapat mengalahkan pendekar di alam bela diri dewa tingkat kedua. Kata-kata Long Chen samar-samar, tetapi Yesuan tahu bahwa itu tidak sesederhana itu. Long Chen ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Matanya yang hitam dengan sedikit warna ungu, menatap Long Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba, Yesuan tersenyum manis dan berkata, adikku tidak pernah suka berbicara dengan orang lain sejak dia masih kecil. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik dengannya. Long Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Menurutmu siapa pelakunya? Setelah gagal bergerak di kota penguasa roh, dia berpura-pura menjadi anggota pasukan Neterward dan memasuki medan perang Neterward, Yesuan tiba-tiba bertanya. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku hanya bisa menunggu dia bangun dan membiarkan dia menceritakannya sendiri. Long Chen tidak ingin terlibat dalam masalah ini, jadi dia lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Ketika Yesuan mendengar ini, dia tetap di samping tempat tidur dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan nutrisi dari esensi sejati Yesuan yang tak terbatas, ekspresi Yesuan tampak sedikit lebih baik dan dia perlahan-lahan terbangun. Kaka, aku benar-benar tidak berguna. Aku merepotkanmu lagi. Yesuan berkata dengan nada meminta maaf. Kamu berada di level kedua alam bela diri dewa, dan kamu sangat berpengalaman. Wajar saja kalau kamu tidak bisa mengalahkannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Saat Sumo datang dan menggunakan sembilan matahari Phoenix dan untuk menyelamatkanmu, kamu bisa beristirahat di sini selama beberapa bulan. Aku akan menangkap pelakunya. Yesuan menatap adik laki-lakinya, matanya penuh cinta. Pada saat yang sama, dia tampak sangat percaya pada Sumo. Baik Longchen maupun Yesuan bisa mendengarnya. Jenderal Sumo, Pil Phoenix sembilan matahari sangat berharga. Apakah dia akan memberikannya kepadaku dengan mudah? Yesuan bertanya dengan tenang. Ya, Yesuan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu punya prasangka besar terhadapnya. Aku sudah bersamanya selama ratusan tahun, tapi aku masih belum tahu orang macam apa dia. Tunggu saja dan lihat, dia akan segera datang. Seperti yang diharapkan, setelah Yesuan selesai berbicara, ada keributan di luar. Kakak Suan, bolehkah aku masuk? Suara Sumo yang penuh magnet terdengar dari luar. Datang. Yesuan berdiri dan tersenyum tipis. Dia percaya pada Sumo, itulah sebabnya dia tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan setelah Yesuan terkena telapak tangan Dewa Utara kegelapan. Kalau tidak, jika dia tidak punya cara untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah kehilangan kesabarannya. Pada saat ini, Sumo mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pandangan pertamanya adalah pada Yesuan dan saudara laki-lakinya, lalu dia melihat Longchen di sudut. Setelah melihat Longchen, cahaya dingin melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menutupinya, seolah-olah dia tidak melihat Longchen. Dia dengan cepat berjalan di depan Yesuan dan menatap Yesuan yang terluka parah dengan ekspresi khawatir. Sialan, siapa yang menyelinap ke medan perang Neter dan menggunakan telapak tangan Dewa Utara kegelapan. Pasukan Neter telah membocorkan teknik pertempuran kepada orang luar selama bertahun-tahun. Sepertinya aku perlu melapor kepada Kaisar Hades untuk mengatasi masalah ini. Kata Sumo sambil mengerutkan kening. Kali ini semua salahku, aku tidak menjaga adikmu. Sumo menyalahkan dirinya sendiri. Dia duduk di tepi tempat tidur sementara Longchen dan Yesuan menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada saat ini, Sumo tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan kotak kristal merah dari cincin penyimpanannya. Ini adalah pelet Phoenix api sembilan matahari. Ini adalah benda yang mengandung yang ekstrim. Setelah dia memakannya, aku akan menggunakan asal ilahiku untuk menyebarkannya dan mengeluarkan kigelap utara dari tubuhnya. Saudari Suan, bantulah saudaramu berdiri. Setelah melihat kotak merah itu, Longchen dan Yesuan sama-sama berpikir keras. Pasukan Neter kemungkinan besar adalah orang-orang Sumo, tetapi bagaimana mereka bisa yakin bahwa Sumo adalah dalangnya. Yesuan bukanlah orang bodoh. Dia telah bersama Sumo selama ratusan tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Sumo. Lagi pula, mengapa Sumo menyerang Yesuan? Yesuan hanyalah seorang anak kecil di tingkat pertama alam bela diri ilahi. Jika dia ingin mengancam posisi Sumo, mungkin butuh ratusan tahun baginya. Terlebih lagi, saat ini, dia begitu murah hati, dia mengeluarkan Nine Soon Fire Phoenix Pellet yang berharga itu tanpa mengerutkan kening. Nine Soon Fire Phoenix Pellet ini adalah pelet tingkat tiga, dan memiliki efek penyembuhan yang hebat. Secara umum, selama seseorang terkena skill pertarungan dingin, efek penggunaan Nine Soon Fire Phoenix Pellet ini akan jauh lebih baik daripada pelet lainnya. Jika digunakan dengan benar, Nine Soon Fire Phoenix Pellet dapat menunjukkan efek yang tak tertandingi, bahkan dapat menyembuhkan luka yang disebabkan oleh seorang warrior di level keempat Divine Martial Realm. Dalam banyak kasus, pil Phoenix Api Matahari 9 ini setara dengan sebuah kehidupan. Baiklah, Yesuan tidak terkejut. Dia langsung membantu Yesuan berdiri dan bekerja sama dengan Sumo. Sumo duduk di belakang Yesuan dan memasukkan pil 9 Matahari Api Phoenix ke dalam mulut Yesuan. Setelah itu, tangan Sumo terbakar dengan api ungu. Sebuah gambar Phoenix ungu melintas di telapak tangannya dan kemudian mengalir ke tubuh Yesuan. Sumo juga seorang alkemis. Api alkimianya dan pil Phoenix Api 9 Matahari di tubuh Yesuan bekerja sama. Kecepatan pengeluaran ke dunia bawah utara jauh lebih cepat. Tubuh Yesuan berangsur-angsur pulih dan kesadarannya menjadi lebih jernih. Long Chen telah memperhatikan semuanya dengan saksama. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Apakah ada masalah dengan Sumo ini? Dilihat dari situasi saat ini, seharusnya tidak ada masalah. Tapi mengapa dia secara tidak sadar menatapku dengan permusuhan ketika dia memasuki ruangan? Jika dia pelakunya, wajar saja jika Long Chen merusak rencananya. Tapi, dilihat dari tindakannya yang lain, seharusnya tidak demikian. Jadi, Long Chen juga dilema. Sekitar satu jam kemudian, penyempurnaan pil Phoenix Api Matahari 9 selesai. Sumo membiarkan Yesuan berbaring dengan tenang, lalu dengan lembut berkata kepada Tuan Kota Yesuan yang cantik, Aku sudah menghilangkan kidunia bawah utara, tetapi tubuhnya sudah terluka, jadi dia membutuhkan kekuatan obat pil Phoenix Api 9 Matahari untuk secara bertahap meresap ke dalam tubuhnya, jadi yang terbaik baginya adalah berbaring di tempat tidur dan beristirahat dengan baik. Baiklah, aku akan mengaturnya. Jika kamu lelah, kembalilah dan beristirahatlah. Yesuan seperti seorang istri, menyeka keringat dari Sumo. Aku akan pergi ke Medan Perang Neter untuk melihat apakah ada petunjuk. Pada saat yang sama, aku akan memberitahu pasukan Neter di kota-kota lain dan membiarkan mereka mengawasi beberapa orang yang tidak dikenal, terutama mereka yang berada di alam bela diri Dewa Tingkat Kedua yang telah mempelajari telapak tangan dunia bawah utara. Saudara laki-laki Yesuan telah dibunuh berulang kali. Ini bukan hal yang baik. Jika kita tidak membunuh pelakunya, masalah akan datang satu demi satu. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang sudah bosan hidup. Mereka bahkan berani menyentuh keluarga Ye dan keluarga Sukita. Ketika Sumo mengatakan ini, matanya jelas dipenuhi dengan kemarahan. Yesuan juga sedikit marah. Dia berkata, Kamu harus khawatir tentang ini. Kakaku akan baik-baik saja selama dia tinggal di rumah Tuhan Kota. Seluruh kota Neter berada di bawah kendaliku. Aku ingin melihat siapa yang bisa lolos dari Indra Ilahiku. Jantung Sumo berdebar kencang. Indra Ilahi tingkat kelima alam bela diri Dewa memiliki jangkauan 10 mil. Dengan kata lain, setengah dari kota Neter berada di bawah kendali Yesuan. Hal baiknya adalah bahwa Kamu pelatihan tentara Neter di timur kota tidak berada di bawah Indra Ilahi Yesuan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sumo mengangguk. Saat hendak pergi, tiba-tiba dia melihat Longchen dan berkata, Ku dengar kaulah yang menyelamatkan Yesuan dari medan perang Neter. Benarkah? Longchen masih mengenakan Neter Armor. Jelas, dia adalah anggota Neter Army. Sumo adalah komandan Neter Army di Neter City. Dengan kata lain, dia adalah atasan langsung Longchen. Tentu saja, Longchen harus mendengarkannya. Oleh karena itu, Longchen mengangguk dan berkata, Saya sedang terburu-buru untuk datang ke istana tuan kota. Saya memiliki beberapa konflik dengan para prajurit yang menjaga gerbang. Saya harap komandan akan memaafkan saya. Sumo mengangguk puas dan berkata, Ini bukan masalah besar. Kau telah menyelamatkannya. Kau telah melakukan pelayanan yang hebat kepadaku. Kembalilah bersamaku ke pasukan Neter. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Sumo berada di level keempat alam bela diri dewa. Dia mungkin bisa membunuh Longchen dengan satu jari. Sekarang, dia ingin Longchen kembali. Longchen berpikir, Jika aku kembali ke pasukan Neter, mungkin akan ada masalah lain. Sumo tampaknya tidak terlalu peduli padaku. Memikirkan hal ini, Longchen berkata, Yesuan dan aku adalah saudara yang hidup dan mati. Sekarang dia terluka, aku ingin tetap di sisinya. Jenderal Sumo, bolehkah aku kembali nanti? Begitu Longchen selesai berbicara, Yesuan, yang sedang berbaring di tempat tidur, berkata dengan cemas, Biarkan saja Longchen tinggal di sini. Aku terlalu bosan. Dia menyelamatkanku dua kali. Dia adalah saudaraku. Kami belum mengobrol dengan baik. Melihat Yesuan begitu ngotot, Sumo tidak mengatakan apa-apa. Aku pergi dulu. Dia tersenyum lembut pada Yesuan dan pergi. Terima kasih telah menonton.